Anak-anak naga jilid 1. Dinastik Xin, rezim di Huang akhirnya kalah dan istana dikuasai oleh Liu Xuan. Liu Xuan diangkat oleh pendukungnya Ang Bi Tin menjadi kaisar, dengan gelar Kaisar Geng Xi, 23-25 AM. Tentunya pada awal pemerintahan ini masing-masing merasa punya kontribusi dalam keberhasilan penggulingan dinastik Xin, situasi akibat perang masih sangat terasa oleh rakyat jelata, kenyataannya penderitaan rakyat belumlah berakhir, rasa aman belumlah kembali akibat konflik perang. Masa peralihan kepemimpinan menemui jalan buntu, Kaisar Geng Xi yang tadinya didukung oleh Laskarang Bi Tin berubah menentang kaisar sendiri, konflik kepentingan ini semakin memanas. Kaisar Geng Xi akhirnya melunak dan atas pengaruh Zhao Meng bagi-bagi gelar pun dilakukan, hal ini didengar oleh adik kaisar yang bernama Liu Xiu yang sedang berada di timur laut melawan Wang Lang Sisa dari rezim di Huang, merasa tidak setuju sehingga menyatakan perang dengan Laskarang Bi Tin, Liu Xiu dan pasukannya mendapat dukungan rakyat, karena selama masa perang penggulingan dinastik Xin, Liu Xiu dan pasukannya memiliki moral yang tinggi, sikap mereka yang mengayomi rakyat saat perang menerbitkan simpati rakyat. Laskarang Bi Tin terpukul mundur dari istana, Kaisar Geng Xi dibawa lari oleh pejabat istana untuk menyelamatkan diri, namun di tengah perjalanan, karena Kaisar Geng Xi tidak lagi dapat diharapkan maka Kaisar Geng Xi diserahkan kepada Ang Bi Tin, dan oleh Ang Bi Tin Kaisar dicekik sampai mati. Liu Xiu mendirikan dinasti Han Timur, 25-57M, ia dinobatkan menjadi Kaisar dengan gelar Kaisar Geng Wu, kota raja dipindahkan dari Chang'an ke Lokyang, Kaisar yang memang mendapat simpati rakyat atas moralnya yang tinggi, mendapat dukungan penuh, Sehingga awal pemerintahannya stabil dan kokoh, Liu Xiu membantu membangun kembali perekonomian yang hancur dengan menurunkan pajak, dan kemudian menghapuskan hukum-hukum yang tidak pantas dan tidak berpihak pada rakyat, lalu membangun kembali infrastruktur yang rusak, menggalakan pembangunan di berbagai bidang, terlebih membangun kembali irigasi untuk memulihkan kembali bidang pertanian. Selain itu Kaisar Geng Wu juga mendisiplinkan keluarganya baik anak-anaknya maupun anak-anak dari kakaknya Liu Xuan, semua itu dalam rangka menstabilkan aturan dan membentuk kualitas Kaisar masa depan. Sebatang tubuh itu meluncur cepat menuju dasar jurang, dia adalah Hon Hong Fei atau Bun Leong Tai Hab yang didesak empat lawannya dari atas jurang, sesaat pikirannya pasrah untuk menerima kematian terhempas di dasar jurang, Namun ketika matanya menatap sebuah cabang pohon yang melintang di bawahnya, terbit kembali usaha untuk menyelamatkan diri, dengan pedang Dewa Naga Sastra Hon Hun Fei menebas cabang pohon yang melintang di bawahnya, dengan bertumpu pada hentakan tebasan, Hon Hong Fei bersalto ke atas dan mendarat ringan di atas potongan cabang yang terkutung, Hon Hong Fei merapat ke dinding jurang dan melihat ke dasar jurang yang terdiri dari hamparan batu padas hitam. Lalu dia melihat ke atas dan memperkirakan kedudukannya di atas cabang, ternyata ke bawah lebih dekat dari ke atas. Aku harus ke bawah, pikirnya dalam hati, sambil melihat dan membaca medan Hon Hong Fei diam berpikir, sudah dua jam ia tidak mendapatkan care untuk menuruni tebing, tebing ia bersandar hanya batu padas hitam yang licin, saat dia berpikir sesuatu jatuh dari bawah, dan setelah diperhatikan ternyata tubuh manusia, tubuh itu menghantam dasar jurang yang merupakan hamparan batu, Hon Hong Fei melihat kembali ke atas. Itu mungkin mayat yang terguling dari atas, pikirnya, namun hatinya terkejut ketika sebuah mayat lagi meluncur dari atas dan jatuh menimpa mayat yang pertama. Para datuk mungkin melempari mayat ke dalam jurang, pikirnya lagi, sesaat hatinya tergerak, ada ide. Yang muncul dalam benaknya, lalu dengan sigap dan siap ia mengerahkan Ginkai menunggu sesuatu dari atas. Jasad yang ditunggunya pun muncul, saat lewat di depannya, Hon Hong Fei melompat dan mendarat di atas jatuh itu, tubuhnya meluncur bersama mayat di bawah kakinya, dan saat akan mencapai dasar jurang, Hon Hong Fei melompat bersalto dari atas jatuh tersebut, dan dengan Ginkangnya yang luar biasa Hon Hong Fei mendarat mulus di dasar jurang, sekejap ia melihat tiga mayat yang ternyata mayat para tentara, lalu Hon Hong Fei menelusuri dasar jurang, sehingga ia sampai pada sebuah lembah hutan. Hon Hong Fei melewatkan malam di tebing lembah, dan keesokan harinya ia memasuki hutan untuk mencari binatang buruan, Seekor ular sebesar lengan orang dewasa ia tangkap, lalu membakarnya serta memakannya dengan lahap. Hon Hong Fei merasa nyaman berada di hutan belantara yang lebat itu, sehingga ia memutuskan untuk berdiam dalam hutan itu, setiap hari ia giat melatih ilmu-ilmunya yang luar biasa, di dalam hutan itu ia tidak kekewarangan makan, karena banyak binatang buruan yang bisa dimakan, namun setelah dua tahun berlalu timbul keinginan untuk hidup di tengah-tengah orang banyak, sehingga Hon Hong Fei memutuskan untuk keluar hutan memasuki dunia ramai. Pagi itu sambil bernyanyi punai di dahan dan melantunkan syair bahagia yang ia hafalkan dari seorang tusu tua, Hon Hong Fei merambah hutan mencari jalan keluar, berhari-hari ia menelusuri hutan, namun hutan itu seakan tidak bertepi, memang hutan itu sangat lebat dan luas, tanpa putus asa Hon Hong Fei terus menelusuri hutan, kadang untuk mengusir rasa sepi ia menyanyikan lagu punai di dahan dan syair bahagia. Akhirnya setelah dua bulan berkutat di dalam hutan, Hon Hong Fei menemukan daerah persawahan, itu artinya dia sudah dekat dengan perkampungan, Hon Hong Fei menelusuri pematang sawah, sehingga ia menemukan jalan setapak, lalu tanpa mengenal lelah Hon Hong Fei menapaki jalan setapak hingga bertemu jalan besar, dan kira-kira dua li Hon Hong Fei memasuki sebuah kota kecil. Pakaian Hon Hong Fei yang kumal dan compang-camping menjadi pusat perhatian orang yang lalu lalang, Hon Hong Fei masuki restoran, uang yang dipunya tinggal dua tel perak, untuk makan tiga hari cukup lan dengan duit itu, seorang pelayan menghidangkan makanan yang dipesannya. Tuako, apa nama kota ini? Tanya Hon Hong Fei. Ini kota Bicu, Sicu, Anda dari mana sahup pelayan sambil balik bertanya? Saya dari Chang'an Tuako, jawab Hon Hong Fei, lalu setelah pelayan meninggalkannya, Hon Hong Fei melahap makanannya, setelah selesai dan pelayan itu kembali membersihkan mejanya. Tuako saya butuh pekerjaan, kira-kira Tuako tahu tidak orang yang butuh pekerja, kamu bisa apa Sicu, tanya pelayan. Apa saja selagi memang mampu akan saya lakukan, cuci piring, buruh bangunan atau buruh barang pun aku akan lakukan, yang penting hal-hal untuk memenuhi kebutuhan makan saya. Siapa namamu Sicu, tanya pelayan? Nama saya Hon Hong Fei, jawab Hon Hong Fei. Melihat engkau bawa pedang yang bagus pastinya Sicu dari kalangan rimba persilatan, ujar pelayan. Hon Hong Fei mengangguk. Saya ada tahu sebuah pekerjaan yang cocok untukmu Sicu. Benarkah Tuako, pekerjaan apakah itu? Tanya Hon Hong Fei dengan wajah antusias dan gembira. Pekerjaannya jadi pengawal rumah, sahup pelayan. Pengawal rumah siapakah yang membutuhkan pengawal rumah? Ada seorang janda kaya yang baru pindah ke sini setahun yang lalu, dia membutuhkan pengawal rumah, sahup si pelayan. Apakah kira-kira mereka masih membutuhkan Yagumam Hon Hong Fei? Tentu saja Sicu, karena belum ada seorang pun yang lulus melewati persyaratannya, memangnya apa persyaratannya Tuako? Syaratnya harus dapat mengalahkan putri janda itu, dan sampai sekarang sudah ada lima yang mengajukan diri, namun semuanya gagal, sahup pelayan. H.M.H. Dimanakah rumah janda itu Tuako? Aku hendak mencobanya, mana tahu aku lulus dan bisa bekerja di sana, ujar Hon Hong Fei. Rumahnya di sebelah timur kota, rumah yang paling besar dan gerbang rumahnya ada Gapura Singa, sahup si pelayan. Terima kasih Tuako, segera saya akan ke sana. Baiklah Hon Sicu semoga berhasil, sahup pelayan, Hon Hong Fei keluar dari restoran dan menuju ke arah timur kota. Hon Hong Fei berdiri di depan gerbang rumah yang memang megah dan besar, Hon Hong Fei memberanikan diri memasuki halaman, seorang tukang kebon sedang menyapu halaman, lelaki berumur 50 tahun itu berhenti dan berjalan mendekati Hon Hong Fei. Anak muda, kenapa datang ke sini? Tanya si tukang kebon paman, saya dengar pemilik rumah ini butuh pengawal, Oha, benar, apakah kamu ingin mengajukan diri? Benar paman, bagaimanakah caranya? Sebentar kalau begitu, saya akan panggil KH Usyo Chia, ujar si tukang kebon, lalu pergi masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama si tukang kebon keluar bersama seorang gadis cantik berumur 20 tahun, telaga metu bening, wajahnya yang oval bulat membuat tidak jemuh metu memandang, tubuhnya yang sintal padat membuat lelaki berdercak kagum, kulitnya putih halus dan mulus, lehernya yang junjang, mulutnya yang sedikit tebal nampak demikian lunak dan ranum, hidungnya yang mancung dengan cupu hidung yang bangir, rambutnya yang indah digelung ke atas nampak rapi dengan tusuk rambut kemala putih, pantas memang nona ini putrit seorang bangsawan kaya. Han Hangfei melonggo melihat raut indah di depannya, gadis itu menyorot tajam karena Kher memandang Han Hangfei padanya terasa berlebihan, namun dalam hatinya ada sedikit terbit rasa senang, melihat lelaki demikian mengaguminya sehingga ketika sorot metu gadis itu tajam, seiring pipinya juga sedikit merona merah. Siapakah namamu Taihab? Tanya si gadis, sebutan Taihab itu keluar karena melihat pedang yang tersampir di punggung Han Hangfei. Eh, namaku Han Hangfei sosial jawab Han Hangfei. Apakah Taihab hendak mengajukan diri untuk jadi pengawal rumah kami? Benar Syochia, aku akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Apakah Taihab tahu persyaratannya untuk diterima sebagai pengawal benar Syochia? Aku tahu, aku akan mencoba menjalani syaratnya. Bagus kalau begitu, aku adalah KHU Lian Kim yang akan menjajal kemampuanmu, ujar si gadis yang ternyata Syik KHU, dan sebenarnya keluarga ini adalah keluarga KHU Chiangkun pimpinan Jiang Zhou yang tewas di Insan, setelah suaminya tewas, KHU Hujan pindah ke kota kecil Bicu, harta peninggalan KHU. Chiangkun tergolong cukup besar, walaupun harta itu sudah digunakan untuk biaya pembentukan Jiang Zhou, dan biaya langsung semasa perang terjadi, dan sisanya masih lebih dari cukup untuk dimanfaatkan istri dan putri semata wayangnya yang sekarang berdiam di kota Bicu. Baiklah KHU Shochia aku sudah siap, sahut Hon Hang Fei, lalu Lian Kim memasang kuda-kuda dan menyerang Hon Hang Fei, bagi pandangan Hon Hang Fei yang luar biasa sakti, gerakan Lian Kim ini sangat lambat, namun ia tidak ingin berlebihan di depan pengujinya, Hon Hang Fei bergerak seakan-akan ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, sesekali ia menerima pukulan Lian Kim dan terdesak sedemikian rupa, namun akhirnya dia harus memenangkan ujian ini untuk pekerjaannya, dengan gerakan kilat, jurus Intou So Bun Sian, Dewa Sastra Menenun Mega, jurus kelima dari Bun Sian Pat Loat mendesak Lian Kim dengan hebat, Lian Kim mencabut pedangnya dan mencoba mengurangi tekanan Hon Hang Fei, namun dengan pandainya Hon Hang Fei mengkendorkan desakannya, namun setelah lima puluh jurus, kembali Hon Hang Fei mendesak Lian Kim. Cukup taihab teriak Lian Kim sambil melompat menjauh, dan saat berdiri di tanah nafas Lian Kim sudah Senin Kamis. Terima kasih KHU Syochia, telah banyak mengalah padaku. H.M.H., Hon Taihab akan diterima bekerja di sini, Cho A.P., bawalah Hon Taihab ke kamarnya dan berikan pakaian yang layak untuknya, dan setelah malam-malam, Hon Taihab akan saya tunggu di ruang tengah, ujar Lian Kim. Baik Syochia, sahut si tukang kebun. Terima kasih sekali lagi KHU Syochia, selahon H.F.I., KHU Lian Kim mengangguk dan berbalik masuk ke dalam rumah. Malam harinya, Hon Hang Fei menemui masuk ke ruang tengah, dan di sana telah menunggu KHU Lian Kim dan ibunya yang berumur 55 tahun, garis kecantikan masa mudanya masih jelas kelihatan di wajah yang mulai keriput. KHU Lian Kim sedikit terpesona saat melihat Hon Hang Fei dengan penampilannya yang baru, ketampanannya yang meruntuhkan banyak wanita demikian cemerlang, sehingga KHU Lian Kim terpesona, namun dengan rasa jengah ia menepis kekagumannya. Silahkan duduk Hon Taihab ujar KHU Lian Kim. Terima kasih KHU Syochia dan KHU Hujian, sahut Hon Hang Fei dan duduk di kursi ini kah Taihab yang lulus dari persyaratan mu Kim Ji tanya ibunya. Benar ibu, namanya Hon Hang Fei, jawab Lian Kim. Benar KHU Hujian nama saya Hon Hang Fei, selah Hon Hang Fei sambil menjurah hormat pada KHU Hujian. Berapakah usia Mohon Taihab tanya KHU Hujian? Saat ini usiaku genap 26 tahun Hujian, jawab Hon Hang Fei apakah kamu sudah berkeluarga? Keluarga? Belum, saya belum berkeluarga Hujian. Oha, saya kira sudah, sebab kalau sudah sebaiknya keluargamu dibawa ke sini, ujar KHU Hujian. Saya belum berkeluarga Hujian, sahut Hon Hang Fei sedikit risih dan sekilas melirik Lian Kim, dan wajah Lian Kim sedikit menunduk karena mungkin juga jengah akan pertanyaan ibunya, seorang ibu gadis menanyakan umur seorang lelaki, tentunya akan timbul pikiran lain. HMH, baiklah Hon Taihab, penghuni rumah ini semuanya ada 12 orang termasuk dirimu, 4 pembantu wanita, 3 orang tukang kebon dan 2 orang juru masak, ujar KHU Hujian, Han Hang Fei mendengarkan dengan seksama. Tugas Hon Taihab mengendalikan kemanan di rumah ini, dan juga setiap tahun Hon Taihab akan mengawalki Nji ke kota Kaifeng untuk membantunya menagih sewa bangunan di sana, ujar KHU Hujian. Baiklah Hujian, saya akan berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawabku, sahut Hon Hang Fei. Baguslah itu Taihab, dan itu juga harapan kami, sekarang Hon Taihab boleh meninggalkan kami, ujar KHU Hujian, Han Hang Fei bangkit. Permisi Hujian, KHU Shio Chia, ujar Hon Hang Fei sambil menjura, lalu Hon Hang Fei keluar dari ruang tengah dan kembali ke dalam kamarnya yang rapi dan bersih, kenyamanan dalam rumah membuat Hon Hang Fei merasa betah di dalam rumah. Hubungannya dengan 5 pembantu laki-laki terjalin baik. Suatu hari setelah Hon Hang Fei 2 bulan bekerja, Lian Kim sedang berbelanja ke pasar, dia bersama seorang pelayannya yang dipanggil lah Lin, Lian Kim sedang sibuk menawar beberapa setel pakaian untuknya, dan kecantikannya menarik perhatian dua orang lelaki paruh baya yang baru memasuki kota, kedua orang itu bukan orang sembarangan, mereka adalah T.E. Toks yang bawa lem dan bulim. Hehehe, kau lihat tidak gadis itu Suheng ujar bulim gadis yang mana tanya B.O. Lem. Itu, T.E. yang sedang menawar pakaian di toko itu, sahut bulim, B.O. Lem mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk sutenya. Wah, luar biasa, gadis yang sangat cantik, sayang jika dilewatkan sute, ujar B.O. Lem dengan sorot mata melotot, dan bibir dibasah-basahkan dengan ujung lidahnya. Kita intai Suheng, dan menunggu kesempatan datang, ujar bulim, lalu mereka pun berputar-putar di sekitar pasar sambil mengintai Lian Kim jangan sampai hilang. Sudah semuanya Syo Chia tanya Ah Lin. Sudah Ah Lin, sekarang mari kita pulang sahut Lian Kim, lalu mereka pun meninggalkan pasar, T.E. Toks yang mengikutinya dari belakang, dan saat Lian Kim memasuki sebuah gang yang berkebetulan beberapa toko tutup sehingga membuat gang itu sunyi, T.E. Toks yang beraksi, keduanya muncul tiba-tiba dan mencegap Lian Kim dan Ah Lin. Kalian mau apa bentak Lian Kim? Hehehe, hahaha, kami hanya menginginkan cantik, sudah dua bulan dalam perjalanan aku tidak merasakan hangatnya tubuh wanita, dan kamu demikian mempesona, hehehe, hehehe, sahut bawal lem dengan pandangan nakal. Enyahlah, sebelum aku menghajar kalian ancam Lian Kim. Hahaha, hahaha, kamu mau menghajar kami cantik ini kesini, hajarlah aku sahut bulim sambil mendoyongkan wajahnya sambil terus melangkah mendekati Lian Kim. Lian Kim jengkel, lalu ia bergerak menyerang. Wut, wut, plak, dua kali serangan Lian Kim meluput dan terakhir tangannya ditangkap bulim. Hehehe, hehehe, ternyata si cantik denok pandai juga bersilat, ujar bulim sambil tertawa. Sialan lepaskan tanganku teriak Lian Kim sambil menedang, namun bulim bersalto dan sekalian menarik Lian Kim, sehingga Lian Kim ikut melayang, sambil berposai Lian Kim mencoba memukul kepala bulim, namun kalah cepat, karena tangannya ditangkap, sehingga kedua tangannya dipegang bulim sambil cengegesan. Lian Kim serta-merta mengayun kedua kakinya dan mencoba menendang dada bulim. Buk, hahaha, hahaha, dua kaki Lian Kim menghantam dada bulim, namun bulim tidak merasakan apa-apa, dan bahkan tertawa, Lian Kim tidak berdaya, dia terjepit antara tarikan pada kedua lengannya dan kedua kakinya yang menempel di dada bulim, jika dia menjatuhkan kedua kakinya maka dia akan berada dalam pelukan manusia kasar ini. Iih, hegelian Kim mengerahkan tenaga untuk menarik tangannya dengan bertumpu pada kedua kakinya yang menempel di dada bulim, namun tenaga bulim jauh di atasnya, sementara Bawolem sudah memegang kepalanya, sambil tertawa Bawolem hendak menciau Lian Kim. Buk, aduh, krek, aduh, Bawolem menjerit karena kepalanya kena kemplang dari belakang dan bulim menjerit histeris karena kedua sikunya yang lurus menahan tubuh Lian Kim kena sentil sehingga patah. Lian Kim terlepas, namun sebelum Lian Kim jatuh sebuah lengan telah memeluk bahunya dan mengangkatnya berdiri, Lian Kim menoleh ternyata yang menolongnya adalah Han Han Fei yang kebetulan pulang dari restoran si pelayan yang dulunya menceritakan pekerjaan yang ia tekuni sekarang, Han Han Fei sering ke restoran itu dan mengajak A Ping si pelayan mengobrol, demikian juga hari itu setelah minum arak dan mengobrol dengan A Ping, Han Han Fei hendak kembali, dan di tengah perjalanan ia melihat nonanya dalam masalah, terlebih dua pengganggu itu dia kenal sebagai kaki tangan para datuk, tanpa menunda ia bergerak bagaikan kilat dan dalam dua gebrakan melumpuhkan te-e-tok siang. Lian Kim memeluk pinggang Han Han Fei saking cemas dan takutnya akan bahaya yang tadi mengancamnya, wajahnya pucat. Hajat mereka hantai hap gumamnya lemah karena merasa haru bahwa dia dapat selamat, mendengar itu Han Han Fei bergerak. Plak, aduh, plak, auduh, plak, 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 Han Han Fei menampar muka te-e-tok siang, mereka sudah berusaha menghindar, namun Gin Kang Han Han Fei jauh di atas mereka, sehingga kemanapun mereka bergerak kepala mereka jadi bulan-bulanan Han Han Fei. Ampun, ampun, teriak mereka, namun tamparan itu masih bertubi-tubi. Ampun Bun Leong Tai hap kami jera dan tidak lagi, teriak Bao Lam, Han Han Fei berhenti, te-e-tok siang duduk mendoplok dengan muka memar biru matang, mulut keduanya bengkak berdarah dan juga hidung mereka penuh kecap merah. Minta maaf sama Syo Chia ku kalau tidak kubunuh kalian ancam Han Han Fei, sambil merangkak te-e-tok siang mendekati Lian Kim. Maafkan kami Syo Chia, ampunkan kami Syo Chia, ujar te-e-tok siang, Lian Kim menatap wajah te-e-tok siang yang menegadah padanya merasa puas. Sudah, pergilah kalian ujar Lian Kim. Terima kasih Syo Chia, terima kasih, lalu mereka dengan takut-takut menghadap Han Han Fei Maaf Bun Leong Tai Hab. Baik, lain kali kulihat kalian meremahkan wanita, maka kalian akan kuhabisi, sahut Han Han Fei. Baik Tai Hab, kami jera dan tidak akan mengulanginya lagi, sahut keduanya dan segera melarikan diri dari tempat itu. Bagaimana Syo Chia, kamu tidak kenapa-napa kan tanya Han Han Fei dengan sinar matu cemas. Tidak Han Tai Hab, syukurlah engkau datang, kalau tidak aku tidak sanggup bayangkan apa yang akan menimpaku, sahut Lian Kim. Baik, mari kita pulang Syo Chia ujar Han Han Fei, lalu mereka pun kembali ke rumah, sesampai di rumah Lian Kim langsung menuju kamarnya dan langsung membaringkan diri di atas ranjangnya yang lembut. Peristiwa tadi membuat hatinya takut dan ngeri, benaknya kembali mereka ulang kejadian yang menegerikan hatinya itu, wajah Han Han Fei jelas terlukis saat menolongnya, pelukan pada bahunya, tangannya yang spontan melingkar di pinggang Han Han Fei, getaran suranya yang meminta Han Han Fei menghajat kedua bandit, gerakan kilat luar biasa Han Han Fei yang menghajar kedua bandit sehingga mukanya babak bundas, permintaan maaf dua bandit, dan ancaman Han Han Fei, tiba-tiba hatinya haru dan matanya berlinang berkaca-kaca, suara ancaman Han Han Fei ternyih yang jelas. Kalian minta maaf pada Syo Chia ku, kalau tidak aku akan membunuh kalian. Kalimat kepemilikan itu demikian tegas dan mengharu birukan hati Lian Kim. Sejak itu Lian Kim banyak mengurung diri di kamarnya, lintasan rasa suka pada Han Han Fei membuat ia malu jika bertemu dengan Han Han Fei, lebih syahdu rasanya jika ia di kamar membayangkan wajah Han Han Fei, perubahan itu sangat terasa di hati Han Han Fei yang memang merasa sayang pada nonanya. Dengan perubahan itu, Han Han Fei mencoba membenamkan perasaannya di bawah gundukan kenyataan bahwa Syo Chia-nya tidak pantas untuknya, betapa undiah hanyalah pembantu di rumah itu, dan harusnya ia tahu diri. Mungkin aku telah salah ketika memeluknya waktu itu, pikirnya bijak, dan berjanji dalam hati untuk tidak melakukannya lagi, dia harus berlaku sungkan pada nonanya. Tiga bulan kemudian Han Han Fei dipanggil KHU Hu Jin, Han Han Fei datang menghadap. Di ruang tengah KHU Hu Jin dan Lian Kim sudah duduk menantinya. Apa Hu Jin memanggil saya tanya Han Han Fei hormat. Benar Han Tai Hap, hari ini kamu dan Kim Ji berangkatlah ke kota Kaifeng untuk menagih sewa bangunan, dan hati-hatilah kalian di jalan, ujar KHU Hu Jin. Baiklah Hu Jin, saya permisi untuk mengemasi pakaian saya, sahut Han Han Fei Han Tai Hap, aku tunggu di pintu gebang, selalian Kim. Baik Sio Chia, aku akan secepatnya menyusul, sahut Han Han Fei, hatinya sedikit gembira, karena nada suara itu tidak ketus selama tiga bulan ini. Ia jarang bertemu Lian Kim, karena banyak mengurung diri di kamar. Sio Chia ternyata tidak marah, pikirnya senang. Dan aku tidak akan lagi bersikap yang akan menyinggung perasaannya, azamnya dalam hati. Setelah membungkus pakaiannya, Han Han Fei keluar, dan di pintu gerbang Cho A Pek, Le Pek, dan Lian Kim menunggu di pintu gerbang dengan dua ekor kuda. Saat melihat Han Han Fei, Lian Kim langsung naik ke punggung kuda, Han Han Fei dengan segera juga naik ke punggung kuda. Cho A Pek, Le Pek, kami berangkat, seru Han Han Fei. Ya, hati-hati di jalan Han Tai Hap sahut keduanya sambil melambaikan tangan, Lian Kim dan Han Han Fei menunggangi kuda dengan lambat, dan setelah keluar dari pintu gerbang timur, lari kuda pun mulai dipercepat. Berug, berug, suara kaki kuda menghentak berhumi, Han Han Fei menunggangi kudanya di belakang kuda Lian Kim yang lesat cepat melintasi jalan tanah. Saat senja merah mengarak di angkasa, Lian Kim dan Han Han Fei masuk sebuah perkampungan kita istirahat dan melewatkan malam di sini Han Tai Hap, ujar Lian Kim sambil turun dari kudanya, Han Han Fei juga turun, lalu keduanya menarik kuda ke sebuah kedai. Ini desa apa? Syo Chia tanya Han Han Fei. Ini desa Weibun, dan kedai itu menyediakan kamar untuk bermalam bagi pengelana yang kemalaman, jawab Lian Kim. Gao Syo kami butuh dua kamar, apakah masih ada? Oha Kahu Syo Chia rupanya, kamar aduh kamarnya cuma tinggal satu, tiga kamar yang lain sudah berisi, sahut Gao Syo. Tidak apa Gao Syo, satu kamar cukup untuk Syo Chia ku, aku rehat di kandang kuda saja, selahon Han Fei. Aduh, keluh Gap Syo sambil garu kepala yang tidak gatal melihat Lian Kim, Lian Kim senyum melihat raut muka Gao Syo yang lucu. Apakah kandang kudanya luas Gao Syo tanya Lian Kim? Hehehe, luas sih luas Syo Chia, tapi, kan kandang kuda, sahut Gao Syo dengan muka meringis, hai, hai, sudah lah Gao Syo, antar saja Han Tai Hap kesana setelah kami makan malam, ujar Lian Kim baiklah Syo Chia, marilah duduk, sebentar akan kami hidangkan makan malam, sahut Gao Syo. Han Han Fei dan Lian Kim duduk dan menunggu hidangan, setelah desa ini Han Tai Hap kita tidak lagi menemukan desa sampai tiga hari perjalanan menunggang kuda, ujar Lian Kim. Setelah tiga hari kita akan sampai di mana Syo Chia tanya Han Han Fei, kita akan sampai ke desa Jin An, dari desa Jin An kita akan ambil jalur kiri menuju kota Lok Yang, dari Jin An ke kota Lok Yang berapa hari naik kuda? dari Jin An ke Lok Yang perjalanan seminggu dan akan melewati tiga desa, dan dari kota Lok Yang kita akan menuju Kaifeng, selama sepuluh hari perjalanan, sahut Lian Kim menggambarkan perjalanan yang akan mereka tempuh, Han Leong mengangguk mengerti. Gao Syo dan istrinya datang menghidangkan makanan, setelah itu keduanya pun makan dengan lahap sementara di luar sudah gelap diselimuti malam, setelah selesai makan dan istirahat sebentar. Gao Syok, saya mau ke kamar ujar Lian Kim. Oh, baik Syo Chia, Cimui, sahut Gao Syok sambul memanggil istrinya, istri Gao Syok muncul dari belakang. Antarkah Hu Syok Chia kemarnya perintah Gao Syok pada istrinya, dan dia lalu mengajak Hon Hang Fe'i ke kandang kuda. Di sini banyaknya mukloh taihab, apakah taihab akan tahan ujar Gao Syok? Tidak mengapa Gao Syok sahut Han Hang Fe'i, lalu Gao Syok meninggalkan Han Hang Fe'i di kandang kuda, oh ya taihab kalau taihab mau mandi atau cuci muka, di belakang rumah ada sumur, ujar Gao Syok. Baik, terima kasih Gao Syok, sahut Han Hang Fe'i, setelah Gao Syok pergi, Han Hung Fe'i membaringkan tubuhnya, dengan bercilam jerami ia baring dan menatap langit penuh bintang dari atap kandang kuda yang banyak terbuka di sana-sini, Han Hang Fe'i memejamkan mata, wajah Lian Kim yang cantik terlintas, bibirnya tersenyum bahwa Syo Chianya dapat tidur dengan hangat dan nyenyak, hatinya sangat bahagia dapat mendahulukan Syo Chianya dan tidak membuat susah. KH Ulian Kim keluar dari kamarnya dan duduk di selara selantai dua menikmati malam penuh bintang, baru sesaat ia tenggelam akan keindahan angkasa raya. Maaf Syo Chia bolehkah aku duduk sebentar sambil menikmati pemandangan bintang malam selesai sebuah suara, KH Ulian Kim menoleh dan melihat pemuda tampan berumur 23 tahun? Oh, silahkan Taihab, bukankah Taihab juga tamu di sini sahut Lian Kim? Benar Syo Chia, kenalkan namaku Chia Hui San, ujar Chia Hui San memperkenalkan diri saya KH Ulian Kim, dari mana dan hendak ke Makkah Chia Taihab? Saya dari Chang'an hendak ke Lok'yang, sahut Chia Hui San. Bagaimana keadaan Chang'an setelah kota raja dipindahkan ke Lok'yang tanya Lian Kim? Keadaannya sudah aman, sejak Kaisar Guangwu memegang tampuk pimpinan, dan berjuang bersama beliau melawan Ang Bi Tin merupakan sebuah kehormtan. Wah, jadi Chia Taihab terlibat perebutan istana oleh Kaisar? Benar, saya ikut membantu beliau di timur laut, dan juga ketika beliau membawa pasukan untuk meninda Ang Bi Tin yang berlaku arogan, saya juga ikut mendampinginya, sahut Chia Hui San. Luar biasa Chia Taihab, dari perguruan manakah Chia Taihab aku murid kedua dari Suhulu Pengjin, Chiang Bujain Butong Pai? Pantas kalau begitu, Butong Pai terkenal dengan pendekar-pendekarnya yang sakti, puji Elion Kim, Chia Hui San makin merasa mekar dengan pujian gadis secantik Lian Kim. Ah, KHU Shio Chia terlalu memuji, aku yang tidak apa-apanya ini dijuluki kalangan rimba persilatan dengan julukan Kim Hou Jiao, cakar harimau emas, sahut Chia Hui San dengan senyum penuh arti sambil menatap wajah cantik Lian Kim. KHU Shio Chia dari mana dan hendak ke mana? tanya Hui San. Aku dari kota kecil Bicu, dan hendak ke Kaifeng, dan besok pagi-pagi kami akan berangkat, sahut Lian Kim. Kami apakah KHU Shio Chia bersama seseorang? Benar Chia Taihab, aku bersama seorang pengawalku, dia tidur di kandang kuda. Oha, begitu, kalau saya mungkin agak siangan baru melanjutkan perjalanan, ujar Chia Taihab. Baiklah Chia Taihab, aku permisi dulu untuk masuk ke kamar, saya harus tidur cepat karena akan berangkat pagi-pagi, ujar Lian Kim. Baiklah KHU Shio Chia, sahut Chia Taihab dengan senyum lembut, Lian Kim melangkah memasuki kamarnya untuk tidur, dan sebentar saja dia sudah pulas di bawah selimutnya yang hangat. Keesokan harinya Han Hang Fei bangun dan segera bangkit dan melangkah ke belakang rumah untuk mencuci muka, namun ketika hendak memasuki belakang rumah, ia spontan melompat dan kembali ke kandang kuda. Han Hang Fei terkejut karena matanya melihat punggung putih mulus milik Shio Chia-nya. Shio Chia-nya lagi mandi dengan telanjang, punggung putih dan buah pinggul yang dialiri air jelas terpampang. Han Hang Fei duduk di atas jerami, bayangan tubuh Lian Kim muncul, lalu spontan Han Hang Fei menepisnya dan menatap kuda yang sedang merumput. Bayangan itu hilang, tidak ada gairah atau birahi yang terbit, yang muncul bahkan rasa malu dan tidak patut, sungguh luar biasa, jika dibandingkan Han Hang. Fei lima tahun yang lalu, tidak ada niat untuk mengintip kembali walaupun itu mudah ia lakukan. Han Hang Fei menggosok kuda tunggangan mereka, tiba-tiba Lian Kim yang cantik muncul, wajahnya segar sangat mempesona, pipinya yang putih nampak kemerah-merahan, sino merambutnya melambai dihembus angin sepoi-sepoi pagi yang sejuk, dia datang bersama Gao Siok. Han Tai Hab kenapa belum ganti baju? Tanya Lian Kim. Baik Siok Chia, aku cuci muka dulu, di mana tempat cuci muka ya sahut Han Gung Fe'i. Eh, Tai Hab lupa ya, kan aku sudah katakan di belakang rumah ada sumur untuk cuci muka dan mandi, selah Gao Siok. Hehehe, aku lupa Gao Siok, baik aku akan segera ke sana untuk cuci muka, sahut Han Hang Fe'i. Jangan hanya cuci muka Han Tai Hab, tapi mandilah sekalian, aku akan menunggu di dalam, lalu kita sarapan, selah Lian Kim. Baiklah Siok Chia, sahut Han Hang Fe'i, Han Hang Fe'i pun mandi, air yang dingin membuat tubuhnya terasa segar. Setelah berganti pakaian, Han Hang Fe'i masuk ke dalam kedai, senyum Lian Kim yang aduhai menyambutnya. Marilah kita sarapan Han Tai Hab, ajak Lian Kim. Mari Siok Chia, sahut Han Hang Fe'i, lalu mereka pun sarapan dengan nikmat. Hendak berangkat hari ini Khu Siok Chia, tanya huisan yang tiba-tiba muncul dan menuruni tangga benar Siak Tai Hab, bukankah Siak Tai Hab akan melanjutkan perjalanan nanti siang? Aku berubah pikiran Khu Siok Chia, aku juga hendak berangkat pagi ini, dan mungkin kita bisa berjalan bersama setidaknya sampai Kota Lok yang jawab Siak Tai Hab. Kenalkan Chia Tai Hab, ini adalah Han Tai Hab, pengawal saya, ujar Lian Kim, Han Hang Fe'i berdiri dan menjura. Selamat berjumpa Chia Tai Hab, senang bertemu dengan Anda, sudah tidak perlu basa-basi. Han Hang Fe'i, Tai Hab selah Han Hang Fe'i. Ya, Han Hang Fe'i, lanjut, Chia Tai Hab, Chia Tai Hab sedikit tidak puas karena Khu Lian Kim ternyata memiliki pengawal yang sangat tampan, hatinya yang kebat-kebit pada Lian Kim menjadi terusik, sehingga ia harus memunculkan kelebihannya sebagai pendekar yang tentunya lebih dari seorang pengawal, dan sebutan Han Tai Hab tidak cocok karena akan menyainginya. Han Tai Hab, Chia Tai Hab ini adalah murid dari Chiang Bujain Butong Pai Lu Pengjin, dan julukannya Kim Hou Jiao, ujar Lian Kim. Wah, sungguh aku tidak mengira akan bertemu dengan pendekar kenamaan dari Butong Pai Murid Chiang Pai Lu Pengjin, untuk itu aku bersulang untuk Tai Hab Sahut Han Hang Fe'i sambil menuang arak dan meminumnya. Chia Hui San hanya tersenyum dengan bangga, namun hatinya sedikit tidak nyaman karena Lian Kim masih memanggilnya dengan sebutan Tai Hab. Kalau Han Tai Hab dari perguruan manakah, dan apakah julukan Tai Hab tanya Hui San? Ah, aku tidak apa-apanya dibanding Chia Tai Hab, aku hanya belajar sana sini, dan juga julukanku, hehehe, hehehe, bagaimana pesilat Pichu San seperti aku akan dikenal orang, Sahut Han Hang Fe'i, Lian Kim heran dan melirik Chia Tai Hab yang tersenyum. H.M.H. Kenapa Hang Fe'i tidak menyebutkan julukannya, mungkin kalau perguruan benar mungkin tidak ada kalau belajarnya sana sini, namun tetap sahah Hang Fe'i punya julukan, dan faktanya dua bandit sakti yang hendak mempermalukannya dihajar babak bundas tanpa perlawanan dari dua bandit, dan juga dua bandit itu sepertinya mengenal baik akan Hang Fe'i bahkan mereka terkaing-kaing meneriakan julukannya apa ya hoh. Bun Leong Tai Hab, pikir Lian Kim, Lian Kim menatap wajah Hang Fe'i, dan Hang Fe'i tersenyum padanya. H.M.H., biarlah, mungkin ia ingin merahasiakan dirinya, pikir Lian Kim. Bagaimana kah hau Syochia, tentunya kita dapat berjalan bersama, setidaknya sampai ke Lok yang tanya Hui San. Kalau tidak merepotkan, tidak apalah, sahut Lian Kim, Hui San tersenyum senang sambil mereguk bubur sorapannya. Bagaimana kah hau Syochia, kita berangkat tanya Hui San. Baik, marilah Chia Tai Hab, sahut Lian Kim, lalu setelah membayar makan dan sewa pada Gao Siok, mereka melanjutkan perjalanan, Hui San memacu kudanya di samping Lian Kim, sementara Hang Fe'i mengikuti di belakang mereka. Dua hari kemudian mereka istirahat di sebuah hutan. Tunggulah di sini kah hau Syochia, aku akan mencari buruan untuk makan siang kita. Ujar Hui San, mendengar itu Hang Fe'i mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat api, Lian Kim memandang punggung Hang Fe'i yang sedang menyalakan api, dia merasa memang Chia Hui San ada hati padanya. Chia Tai Hab memang tampan dan menarik hati, namun aku akan melihat perkembangan perasaanku selanjutnya pikir Lian Kim dalam hati, tidak lama kemudian Hui San datang dengan seekor kijang muda. Bisakah Hang Fe'i mengulitinya ujar Hui San? Baik Chia Tai Hab, letakkanlah biar aku kuliti, sahut Hon Hang Fe'i, Hui San meletakkan kijang muda itu, lalu Hon Hang Fe'i segera membawanya agak jauh dan mengulitinya dibalik semak-semak, kesempatan itu digunakan Hui San untuk bercakap-cakap dengan Lian Kim, dia menceritakan perjalanannya selama tiga tahun sejak turun gunung, semua cerita seapik mungkin untuk membuat hati Lian Kim simpatik dan tertarik padanya. Hon Hang Fe'i kembali dari bawah semak-semak dengan kijang yang sudah bersih dikuliti dan ditusuk dengan sebatang kayu. Sebelum membakarnya, Hon Hang Fe'i membubuhkan bumbu berupa cabai, bawang dan kunyit, setelah itu dia duduk dekat api dan memenggang daging kijang. Aku pernah bertemu dengan murid seorang datuk, ujar Hui San asik dengan ceritanya di depan Lian Kim. Murid seorang datuk siapakah itu Chia Tai Hab? Dia dikenal dengan La Osem, murid Cho Atung Mokai, lalu apa yang terjadi Chia Tai Hab? Dia sedang mabuk di sebuah likuan, dan membuat kacau, lalu apa yang terjadi tanya Lian Kim serius. Untungnya dia cepat pergi, walau saya sudah siap menghajarnya karena merugikan likuan, Oha, kira saya terjadi pertumpahan darah, sahut Lian Kim. Aku tidak menghajarnya karena ku tahu ia mabuk, kalau tidak mungkin dugaan KHU Mokai akan terjadi, ujar Hui San. Han Fei pura-pura tidak mendengar dan asik membolak-balik daging panggang kijang, baunya sangat menerbitkan selera, tunggu-punya tunggu daging bakar itu pun matang, lalu Han Han Fei menyayat daging bagian paha dan memberikannya pada Lian Kim. Mari Chia Tai Hab kita makan ajak Han Fei, Hui San mengambil bagian dada dan merobeknya, lalu merekap makan dengan lahap. Setelah kinyang, Han Han Fei menyayat sisa daging yang masih banyak dan membungkusnya dengan selembar daun. Apa yang kamu lakukan Han Tai Hab? Tanya Lian Kim. Daging sisa masih banyak syo-chia, jadi daripada sayang lebih baik disimpan dan dijadikan dendeng kering, jawab Han Han Fei. Perjalanan pun dilanjutkan, sehingga keesokan harinya mereka sampai di desa Jinan, mereka istirahat semalam di desa itu, lalu selanjutnya mereka ambil jalur kiri menuju kota Lok Yang, Chia Tai Hab sangat pandai bicara, seakan dia tidak habis bahan untuk dibicarakan, dan ketika mereka melintasi sebuah lereng bukit, segerombolan perampok mencegat mereka. Hehehe, hehehe tinggalkan barang bawaan kalian dan juga wanita cantik itu, ujar pimpinan rampok. Kalian ini siapa tanya Hui San dengan sikap tenang dan meruibawa. Hehehe, hehehe, kalian tidak kenal kami, maka kalian harus mampus sahuk pimpinan rampok. Jangan sembarangan, sebaiknya kalian enyah dari hadapanku sebelum aku menghajar kalian satu persatu, tantang Hui San. Bada bahsialan, kamu berani dengan Hui Hou rasakan ini ujar pimpinan rampok jengkel karena balik ditantang, dia melempar tiga pisau, tiga pisau iltu melesat dengan cepat, namun bagi Hui San. Cih, permainan anak-anak, ujar Hui San sambil menangkap tiga pisau itu, pisau itu terjepit di sela-sela jemari kanannya, dan sekali sebat tiga orang anak buah rampok menjerit histeris karena kening mereka tertancap pisau terbang pimpinannya. Serang teriak pimpinan rampok, dua puluh anak buah perampok bergerak menerjang. K.H.U. Moy dan V.I. Hang tetap saja di punggung kuda, biar aku bereskan cecunguk-cecunguk ini, ujar Hui San sambil melompat dari punggung kuda, di udara ia mencabut pedangnya dan dengan gerakan kilat merebak ke dalam barisan pengeroyok, kemana pedangnya berkiblat, tubuh perampok bertumbangan, jerit mereka susul-menyusul, akhirnya tujuh sisa perampok undur, sementara pimpinannya bertarung habis-habisan dengan Hui San, pimpinan perampok yang ternyata ada isi berusaha merobohkan Hui San, namun niat itu sulit untuk dilakukan, karena sewaktu menginjak jurus ke-100, pedang Hui San telah mengurungnya dengan ketat, dan krak, pimpinan rampok menjerit saat tangannya putus sebatas pergelangan, kemudian dua gebrakan pedang Hui San sudah menancap tepat di jantungnya, melihat pimpinan tewas, tujuh anak buahnya lari tunggang-langgang. Dengan sikap keren Hui San menyarungkan kembali pedangnya dan naik ke atas punggung kudanya, mari K.H.U.Moi kita lanjutkan perjalanan ujar Hui San. Terima kasih Chia Taihab. Air, K.H.U.Moi kenapa bertermakasih, sudah merupakan kewajiban saya melindungi K.H.U.Moi. Walaupun demikian Chia Taihab, aku tetap berterima kasih, karena telah membantu tanggung jawab Han Taihab. Banar Chia Taihab, Chia Taihab dengan luar biasa telah membantu tugas saya, selah Hon H.U.Moi. Hahaha, baiklah kalau begitu, kalian jangan terlalu sungkan itu, bantuan itu belum seberapa, sahut Hui San. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan memacu kuda melintasi bukit dan terus masuk lembah dan mendaki lagi, tiga hari kemudian mereka istirahat di sebuah hutan, kali ini Hon H.U.Moi pergi berburu, Hui San dan Lian Kim menunggu di tepi hutan. K.H.U.Moi sudah berapa lama H.U.Moi bekerja pada keluargamu? Lebih kurang enam bulan Sanko. Apakah kamu tahu dari mana asal usulia memang kenapa Sanko? Tidak, hanya sebagai tindakan hati-hati, K.H.U.Moi, Sanko terlalu berlebihan. Tidak K.H.U.Moi, tindakan hati bukan hal yang berlebihan. Han Taihab itu baik Sanko, dia sangat penurut dan sangat menghormati kami sekeluarga, syukurlah kalau memang demikian K.H.U.Moi, Sahur Hui San, sesaat mereka diam. K.H.U.Moi, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, apakah itu Sanko? K.H.U.Moi sudah beberapa hari ini perasaan ini ku pendam, hari ini akan kenyatakan supaya hati terasa lega. H.M.H., aku akan mendengarkan Sanko. A.A.A.K.U.M.I. sejak malam itu di kedai Gau Siok, A.A.A.K.U.M.I. aku sudah terpikat dan jatuh hati padamu k.H.U.Moi. Hahaha, romatisnya, setelah suara tawa tiba-tiba, dan dua orang lelaki lumayan tampan sudah berdiri di belakang mereka, Hui San dan Lian Kim terkejut dan langsung berdiri menoleh ke belakang. Wow, Lao Sen cantiknya gadis ini, puji lelaki bertubuh agak gemuk itu. Luar biasa, mengkangkanginya selama seminggu aku rela tidak makan nih Lao Chit, hehehe, hehehe, sahut lelaki kurus tinggi. Apa maksudmu datang ke sini Lao Sen tanya Hui San marah, dia pernah bertemu dengan lelaki kurus ini sebagaimana ia ceritakan pada Lian Kim. Hehehe, kamu kenal aku tanya Lao Sen. Benar kita pernah berada dalam satu tempat dan saya lihat kamu hanyalah seorang pemabuk, hahaha, hahaha, kalau sudah kenal cepat berlutut di depanku bentak Lao Sen. Tidak sudi sahut Hui San menantang. Lao Sem cepat ringkus gadis cantik itu biar aku hajar pacarnya yang romantis ini, ujar Lao Sem, Lao Chit langsung melompat, namun dicegah oleh Hui San. Buk, ah, dua pukulan bertemu, Hui San terjengkang ambruk, dan Lao Chit melanjutkan serangannya pada Lian Kim. Lian Kim menghindar dan mencabut pedangnya, dia melawan dengan gigih, Lao Chit sedikit kewalahan karena dia tidak mau melukai gadis mengiurkan ini. Sementara Hui San hendak bangkit untuk membantu Lian Kiam, hendak ditendang Lao Sem, Hui San merasakan angin pukulan mengarah punggungnya, ia bergulingah ke depan dan berdiri sambil mencabut pedangnya. Hui San menyerang dengan ilmu silatnya yang tergolong tinggi, namun gerakan Lao Sem luar biasa gesitnya, hanya dalam 40 jurus Hui San sudah terdesak hebat, terlebih ketika Lian Kim dapat ditangkap oleh Lao Chit dengan sebuah totokan. Hahaha, hahaha, Lao Sem dadis denok udah siap nih, ujar Lao Chit sambil membelai-belai pipi Lian Kim, wajah Lian Kim pucat pias, hatinya takut setengah mati, bayang anda akan dipermalukan dua lelaki ini membuat hatinya menjerit cemas. Buk, buk, dua pukulan menghantam perut dan lambung Hui San, ia muntah darah dengan nafas sesak, melihat Hui San terengah-engah Lian Kim langsung menjerit. Hanko, tolong, jeritnya histeris di tengah kekakuan tubuhnya. Hah tanda tanya siapa, siapa yang kamu teriaki? Hanko, hanko, tolong aku, teriak Lian Kim. Selaka Lao Sem dia di sini, satu jerit Lao Chit cemas. Tidak mungkin, dia sudah mati di dasar jurang, kamu jangan bodoh, sahut Lao Sem. Tak, tapi kita tidak melihat mayatnya Lao Sem, Bun Leong Taihab manusia sakti, bisa jadi ia selamat dan masih hidup walaupun jatuh ke dasar jurang. Bantah Lao Chit, Lian Kim yang mendengar perbantahan itu dan mendengar disebut julukan Hon Taihab, lalu berseru. Bun Leong Taihab, tolong aku teriak Lian Kim. Nah, apaku bilang dia masih hidup, ujar Lao Chit wah, sial cepat bawa gadis itu seru Lao Sen. Berhenti teriak sebuah suara dan Hon Hang Fe'i sudah muncul sambil merenggut Lian Kim dari tangan Lao Chit yang sudah membopong tubuh Lian Kim. Lao Chit terlempar tiga tindak karena lambungnya didorong Hon Hang Fe'i. Lao Sem Lao Chit kalian berani mengganggu Sio Chiaku mentak Hon Hang Fe'i, sambil menurunkan Lian Kim dari bopongannya, mendengar kalimat Sio Chiaku ini membuat Lian Kim terisak. Hiks, hiks, hanko aku takut sekali, keluh Lian Kim memeluk lengan Hon Hang Fe'i. Akanku hajar kalian Lao Bang Sat teriak Hon Hang Fe'i tidak tahan melihat Sio Chiaku menangis ketakutan, serangan dengan jurus ketujuh ilmu tangan kosongnya yang bernama Paihut Bun Sian menyerang Lao Sem dan Lao Chit yang masih terkesima melihat Hon Hang Fe'i. Mereka tersadar ketika Hon Hang Fe'i berjumpalitan di udara, mereka menghindar dan memberikan balasan serangan, gerakan putaran tubuh Hon Hang Fe'i demikian luar biasa sehingga membentuk badai peting beliung mengejar lawannya, dua Lao dengan ilmu mereka yang termasuk ilmu teratas saat itu melawan dengan pukulan-pukulan sakti, 60 jurus berlalu keadaan masih seimbang. Lian Kim yang tidak kuasa melihat pertandingan luar biasa itu, Hon Hang Fe'i merubah gerakannya dengan jurus kedelapan Min Ling Ksiao Bun Sian gerakan menulis dalam serangan dan bertahan membuat dua Lao kelabakan, namun mereka dengan gigih bertahan dan melawan dengan tongkatnya dalam rangak kayaan jurus Goat Hun Motung, tongkat setan menyebab rembulan, karena dua tongkat ini pertarungan dekat sangat sulit bagi Hon Hang Fe'i, jurus kedelapan ini tidak dapat maksimal karena lawan juga sangat cekatan membuat jarak, maka serat, Hon Hang Fe'i menarik pedang pusakanya dari sarungnya, melihat keredapan sinar hijau, dan jumpalitan pada penutupan jurus kedelapan mendarat mulus di tanah, lalu kuda-kuda dengan khasnya yang mengesankan terbentuk, dan langsung Hon Hang Fe'i melesat ke depan, Lao Sem dan Lao Ch'i yang sudah ciut nyalinya sudah berpikir hendak melarikan diri, sehingga mereka tidak fokus menahan serangan Bun Lyong Sian Kiam yang luar biasa. Serat, adoh, serat, awuh, punggung keduanya tergores pedang, punggung Lao Ch'i punggung tergores pertikal sementara Lao Sem punggungnya tergores melintang, namun walaupun luka mereka sudah ada kesempatan melarikan diri sekencang mungkin, Hon Hang Fe'i tidak mengejar, dia kembali menyarungkan pedangnya dan segera melihat Hui San yang tergeletak pingsan, Hui San masih sadar ketika Hon Hang Fe'i menegeluarkan jurus kedelapan menghadapi dua lawan tangguh itu, dan arna rasanya ri yang menusuk dalam perutnya membuat ia muntah untuk kedua kalinya dan ia pun pingsan. Chia Tai Ha Ping San Xio Chia, ujar Hon Hang Fe'i, lalu Hon Hang Fe'i bersila dan mengerahkan Sian Kiam untuk menobati luka dalam Hui San, Lian Ki memperhatikan lelaki berumur di depannya, jenggotnya yang rapi dan kumis tipis yang melintang di bawah hidungnya yang mancung, menambah gagah wajah yang memang rupawan itu, terlebih ketika butiran keringat muncul di keningnya dan mengalir melewati lehernya yang kokoh, selama satu jam Hon Hang Fe'i mengobati luka dalam Hui San, ketika dia menghentikannya dan mengatur nefas, Hui San Xio Man. Oh, ah, kepalaku pusing sekali, keluhnya. Tidak apa Chia Tai Ha, hawa yang menggerogoti perutmu sudah dilenyapkan, rasa pusing karena hanya mual, apakah Chia Tai Ha bawa obat pencici darah atau penguat tubuh? Ada aku bawa obat penguat tubuh, sahut Hui San, Lian Kim tanpa diperintah mengambil buntalan Hui San di pelanakuda, dan memberikannya pada Hon Hang Fe'i, Hon Hang Fe'i membuka buntalan di depan Hui San, dan sebotol guci kecil berisi pel berwarna hitam, Hui San mengambil pel hitam dan memasukkan ke mulutnya dan menelannya. Terima kasih Tai Ha telah menyelamatkan saya, ujar Hui San. Chia Tai Ha kita dalam satu perjalanan sepatutnya kita saling bantu, sahut Hon Hang Fe'i, Lian Kim tersadar bahwa mereka belum makan, dan tiga ekor ayam hutan tergeletak tidak jauh dari tumpukan api yang dari tadi sudah dinyalakan Hui San, dengan cekatan Lian Kim membersihkan bulu ayam dan kemudian memanggangnya. Hon Hang Fe'i menggendong Hui San dan menyendarkannya pada sebuah pohon, matanya Lian Kim yang indah melirik gerak-gerik Hon Hang Fe'i yang meletakkan Hui San, lalu Hon Hang Fe'i mendekati perapian dan coba membantu memanggang seekor ayam yang belum dipanggang. Apakah luka Chia Tai Ha para Hon Kotanya Lian Kim mendengar panggilan itu Hon Hang Fe'i menatap Shochianya, dan Lian Kim memang sedang menatapnya, maka dua garis pandang itu pun ketemu, dan hanya sebentar Lian Kim mampu dan dia pun tertunduk, panggilan itu sudah berkali-kali diucapkan Lian Kim, namun karena situasi genting tidak demikian diperhatikan, namun saat keduanya sedekat itu dan panggilan itu nyaris seperti bisikan membuat hati Hon Hang Fe'i bergetar sayang. Lumayan parah Shochianya, setidaknya sebulan Chia Tai Ha harus istirahat total, sahut Hon Hang Fe'i. Shochianya tidak apa-apa bukan tanya Hon Hang Fe'i baru menanyakan keadaan Lian Kim. Aku tidak apa-apa, sahut Lian Kim, ia tidak tahu harus mengatakan apa untuk saat itu, mengatakan Hon Tai Ha'i hatinya merasa tidak rela karena terlalu formal, mengatakan Hon Ko hatinya merasa malu, setelah panggang ayam matang, Hon Hang Fe'i meletakkan ayam bakar lezat itu di depan Chia Tai Ha'i. Makanlah sedikit demi sedikit Chia Tai Ha'i, dan kunyah sehalus-halusnya, untuk memenatu pencernaan Chia Tai Ha'i yang sedang luka dan lemah, ujar Hon Hang Fe'i, Hui Sa'an memandang Hang Fe'i dengan rasa terima kasih, namun tidak diucapkannya, lalu Hui San pun mencolek daging lembut itu dan memakannya, dia mengunyah dengan pelan dan halus baru menelannya. Hon Tai Ha'ap apakah Hon Tai Ha'ap kenal dua orang tadi? Aku kenal dengan mereka Chia Tai Ha'ap, keduanya adalah teman saya masa kecil, Sahut Hon Hang Fe'i. Tapi Lao Sem itu murid Chia Atung Kai Pang Hon Tai Ha'ap. Benar sekali Chia Tai Ha'ap, Lao Chit itu juga murid Chia Atung Mokai artinya Han Tai Ha'ap kenal Chia Atung Mokai? Ya, Chia Atung Mokai saya kenal, karena saya pernah setahun ikut mereka. Tidak ku sangka Tai Ha'ap sehebat tadi, dan saya lihat mereka sangat ketakutan ketika KHU Moi meneriakan Simu, ujar Hui San. Ah, sudahlah Chia Tai Ha'ap, jangan memandang demikian tinggi padaku, kita ini adalah teman, dan wajar sajalah, Sahut Hui San. Berapakah sekarang Um Han Tai Ha'ap? Umurku-umurku 26 tahun, kenapa? Aduh Tai Ha'ap, maafkanlah aku, dengan tidak merasa malu, aku lantang memanggil namamu padahal aku lebih muda darimu 3 tahun. Ah, tidak apa-apa Chia Tai Ha'ap, nama dibuat memang untuk dipanggil dan disebut, Sahut Hal Fe'i, Lian Kim yang dari tadi dia mendengarkan dengan seius percakapan duarkan seperjalanannya itu, hatinya makin kagum akan sosok Hon Hal Fe'i yang penuh rahasia dan penuh kejutan. Setelah makan, lalu mereka menunjukkan perjalanan, perjalanan ini sangat lambat, karena Hui San tidak bisa menunggang kuda dengan cepat karena perutnya yang terluka, sehingga dua hari terjalanan baru mereka sampai di desa Yin Lin, desa ketiga sebelum masuk kota Lok Yang, seharusnya dari hutan tempat mereka bertemu Lao San dan Lao Chi, hanya setengah hari perjalanan dengan memacu kuda. Kaha Umoy, aku istirahat saja di desa ini, dan kalian lanjutkanlah perjalanan, ujar Hui San, Lian Kim memandang Hon Hang Fe'i sinar matanya menanyakan pendapat Hang Fe'i, Hang Hang Fe'i yang mebatap metu bening indah itu sangat faham. Apakah itu ide yang bagus Chia Tai'i Hab? Tanya Hang Fe'i itu yang paling tepat Han Ta'i Hab, Sahut Hui San. Baiklah Chia Tai'i Hab, namun jika memang ada tabib yang bisa menampung Chia Tai'i Hab di desa ini, kalau tidak ada, terpaksa Chia Tai'i Hab akan tersu bersama kami sampai ke Lok Yang, ujar Han Hang Fe'i, kalimat itu demikian tegas, Hui San terdiam. Han Hang Fe'i menanyakan tabib di desa itu, dan ternyata ada KHU Shin Se'i yang dapat menampung dan merawat Hui San, dengan rasa legah Han Hang Fe'i dan Lian Kim meninggalkan Hui San, lalu keduanya memacu kuda meninggalkan desa YIN Lin. Perjalanan kali ini demikian sepi dan sunyi, keduanya jarang mengeluarkan kata-kata, Lian Kim tidak bicara karena merasa malu, Han Hang Fe'i tidak bicara karena merasa takut, namaun bahasa isyarat lewat sinar metu di antara mereka saling menyambung. Menjelang sore, mereka memasuki kota Lok Yang, lalu mereka mencari penginapan. Bun Leong Tai'ap seru suara memanggil, Han Hang Fe'i dan Lian Kim menoleh ke arah suara, ternyata yang memanggil Han Hang Fe'i adalah Lupiau, Lupiau dan beberapa pendekar selamat ketika kemarahan empat datuk pada barisan KHU Chiang Kun, Han Hang Fe'i dan Lian Kim mendekati Lupiau. Eh ternyata KHU Shochia, apa kabar KHU Jin Shochia tanya Lupiau Hai, hai, Lu Siok, bagaimana ada di sini tanya Lian Kim. Hehehe, hehehe, aku mana tahan menetap di satu tempat, dari muda berkelana terus dan sekarang umur sudah hampir 50 masih juga berkelana, sahut Lupiau. Han Tai'ap, bagaimana bisa bersama KHU Shochia katanya Lupiau, hehehe, aku bekerja di rumah KHU Shochia, lu Tai'ap, jawab Han Hang Fe'i, eh, memang di mana rumah kalian sekarang KHU Shochia? Kami tinggal di kota Bicu Paman, sahut Lian Kim. Oha, di kota Bicu, kapan-kapan aku akan mengunjungi kalian di sana, dan terus kalian mau ke mana ini? Kami mau ke Kaifeng Paman, untuk menagih sewa bangunan yang ada di sana. Rumah kalian yang di Kaifeng disuahkan? Benar Paman, di samping tiga buah rumah, Jiang Zhou juga telah kami ubah menjadi likuan yang cukup besar dan ditangani Liu Siok. Memang Liu Tai'ap luar biasa kalau urusan masak-memasak, sahut Lupiau. Ayok pesanlah makanan, kita makan bareng, aku sudah duluan tadi memesan, pelayan, ujar Lupiau sambil menyeru pelayan, pelayan datang buru-buru, lalu Lian Kim memesan makanan untuk mereka berdua. Pertemuan dengan Lupiau terasa amat mengembirakan, Lupiau yang periang dan banyak bicara ini berceloteh terus sambil makan. Han Tai'ap tentu ingat dengan wajah ayah K.H.U.S.Y.U.C.A. Memangnya pernah bertemu dengan ayahku tanya Lian Kim sambil menoleh kepada Han Han Fe'i, Han Han Fe'i menatap matu indah penuhi syarat hangat itu. Aku sebenarnya tidak tahu kalau K.H.U.C.A. adalah hayah K.H.U.S.Y.U.C.A., dan baru hari ini tahu setelah bertemu dengan Lutai Hap. Jadi pernah dan kapan tanya Lian Kim masih dengan isyaratnya yang lembut hangat pernah sekali itu pun di kota ini sekitar tiga tahun lalu, iya kan Lutai Hap Sahut Han Han Fe'i. Benar K.H.U.S.Y.U.C.A., eh tapi bagaimana caramu selama Tualal kamu sudah masuk jurang Sahut Lu Piau dan menyambung lagi pertanyaannya Lian Kim menatap takjub pada Han Han Fe'i soal jurang ini sudah didengar dari mulut kedua Lau dan sekarang pertanyaan itu akan terjawab dengan seksama dan dengan hati hangat Lian Kim mendengar kata-perkata pemuda luar biasa ini H.M.H. Jika Tian memang tidak menghendaki kematian seseorang maka tidak ada satu usaha pun yang akan membuat orang itu mati Sahut Han Han Fe'i Lalu bagaimana Tian menyelamatkan Mohon Tai Hap tanya Lu Piau Saat melayang ke dasar jurang aku melihat sebuah cabang kayu menonjol dari dinding jurang lalu aku tebas cabang kayu itu dan berusaha melompat ke atas dengan menggunakan benturan tebasan dan aku selamat menjejakan kaki di atas potongan kayu Wah, luar biasa di tengah kekalutan hati dan pikiran Han Tai Hap masih memiliki kejernihan pikiran saat itu Puji Lu Piau Ah, Lu Tai Hap terlalu memuji Sahut Han Han Fe'i Hehehe Hehehe Lalu kemudian bagaimana selanjutnya Han Tai Hap Lalu beberapa mayat melayang dari atas saya kira empat datuk melempari mayat dari atas sana jadi mayat ketiga jatuh dan aku terpaksa melompat dan menginjak mayat itu lalu tubuh saya meluncur ke bawah bersama mayat itu dan saat hampir dekat ke dasar saya terpaksa lagi menginjak mayat itu untuk landasan Nah begitulah Tian menyelamatkanku Sahut Han Han Fe'i sama-sama Lian Kim terkesima mendengar cerita yang luar biasa itu Hehehe untuk orang seperti kamu Han Tai Hap hal itu sangat mudah dan benar Tian telah menyelamatkanmu dengan potongan kayu dan jasad yang dilempar dari atas sebenarnya bukan empat Tai Hap yang melempar jasad itu tapi anak buah Te E Tok Siang kami juga nyaris tewas saat itu amukan empat datuk sungguh sadis dan mengenaskan untungnya setelah semua tumbang mereka langsung pergi saya dan Tung Kim Pang dan beberapa pendekar masih selamat karena kami hanya pingsan saat amukan empat datuk setelah kami sadar kami berusaha merangkah menuruni bukit dan ketika anak buah Te E Tok Siang mengangkati mayat dari tempat mereka kami sembunyi kami melihat mereka membuangi banyak mayat dari tempat kediaman Te E Tok Siang beberapa bulan yang lalu saya dan Te E Tok Siang berjumpa ujar Han Hang Fe I di mana kalian bertemu Han Tai Hap bertemu di kota Bicu saat itu mereka hendak mengganggu Syochia maksudmu dua orang yang dulu di pasar selalian Kim Benar Syochia, sahut Han Hang Fe I Apakah kalian akan bermalam di sini KHU Syochia? Benar Paman Lu, besok baru kami akan ke Kaifeng jawab KHU Lian Kim setelah beberapa lama Lu Piau meninggalkan Li Koan Han Hang Fe I dan KHU Lian Kim memasuki kamar untuk istirahat KHU Lian Kim makin berdebar hatinya sejak dia ditolong Han Hang Fe I dari Te E Tok Siang hati Lian Kim sudah simpatik kemudian dilanjutkan dengan perjalanan yang mereka lakukan dan Lian Kim menemukan banyak kejutan-kejutan yang mengarah pada identitas Han Hang Fe I hatinya makin kagum rasa nyaman di samping pemuda berumur itu sungguh ia rasakan rasa takjub akan sosok Han Tai Hap semakin bertambah-tambah selama perjalanan dan terlebih lagi, ternyata pengawalnya ini memiliki ketenaran yang luar biasa julukannya saja membuat dua murid datuk takut setengah mati ia terbayang kembali betapa ia berteriak minta tolong pada Han Hang Fe I baru senya saja dia teriakan sudah membuat dua lau ketakutan Lian Kim memejamkan matu dan dengan seulas senyum ia tertidur pulas keesokan harinya Han Hang Fe I dan Lian Kim melanjutkan perjalanan kuda dipacu dengan cepat pada suatu siang mereka melintasi sebuah lembah yang indah di lembah yang banyak ditumbui bunga kerisan karena hari memang terik dan panas istirahat di tempat terduh sambil menikmati panorama alam tentulah sangat nyaman kita istirahat di sini ya pinta Lian Kim sambil berhenti dan menatap wajah Han Hang Fe I baik Syochia, tempat di bawah pohon sangat teduh sahut Han Hang Fe I sambil menunjuk sebuah pohon marilah kita ke sana ajak Lian Kim sambil menarik tali kekang kudanya mengarahkan kudanya menuju pohon yang sangat rindang keduanya turun Han Hang Fe I menambatkan dua ekor kuda mereka pada sebuah pohon lain kuda-kuda itu pun merumput dengan lahap Han Hang Fe I melangkah ke pohon di mana Lian Kim sudah duduk bersandar menikmati hembusan angin yang lumayan kuat kegerahan perjalanan tak dilansung lenyap karena sejuknya hembusan angin apakah Syochia tidak lapar? tanya Han Hang Fe I sambil duduk di balik pohon dan menyandarkan punggungnya aku masih kenyang dan bagaimana denganmu? aku juga masih merasa kenyang Syochia setelah kita mengadakan perjalanan bersama sedikit banyaknya aku lebih mengenal dirimu maksud Syochia selama ini aku misterius begitu? bisa dikatakan begitu karena awalnya aku merasa bahwa kamu tidak misterius namun hal-hal yang terjadi selama perjalanan ini menunjukkan betapa misteriusnya dirimu kenapa Syochia berkata demikian? pertama, saat engkau menyembunyikan julukanmu di depan Chia Taihab dari sini aku merasa kamu penuh rahasia lalu saat dua lao datang mengganggu jati dirimu yang sebenarnya pun kelihatan bahwa kamu seorang pendekar kenamaan yang memiliki kesaktian luar biasa kenyataan itu sangat mencengangkan bagiku jika ku banding Kaan saat aku mengujimu dulu maafkan aku Syochia, aku memang salah kamu tidak salah, ketercenganku bukan hal yang membuatku marah padamu tapi malah sebaliknya, sahut lian kim, sesaat ening lalu terdengar suara gemerisik di daunan rindang di atas mereka dipermainkan angin tahukah kamu bagaimana raut wajah laochit ketika aku memanggil simu tidak tahu Syochia, memang bagaimana raut wajahnya? sungguh ketika aku melihat wajahnya aku sadar betapa hanya menyebut namamu sudah merupakan penawar rasa takutku Syochia terlalu berlebihan memandang dan memujiku aku suka dirimu yang ini ujar lian kim sambil senyum penuh rasa hangat dalam hatinya untungnya mereka saling membelakangi dan dipisahkan sebatang pohon sehingga lian kim tidak perlu menahan senyumannya Han Han Fei yang mendengar pernyataan itu merasa hatinya bergetar hangat bunga cinta yang dipendamnya selama tiga bulan ini tiba-tiba merekah namun dia berusaha memahamkan kembali betapa kenyataan bahwa ia hanyalah pembantu memangnya aku ada berapa Syochia tanya Han Han Fei senyum lian kim makin merekah hangat kamu memang hanya satu tapi sikap dan perilaku tentu lebih dari satu apakah selain dari sikap tadi Syochia tidak menyukaiku tanya Han Han Fei cemas banyak isyarat yang telah difahami antara kita lalu menurutmu bagaimana? Syochia aku tidak berani menyatakannya Syochia aku tidak berani menyatakannya sahut Han Han Fei merasa jengah dan malu ketidakberanianmu membuat aku merasa hampa Syochia maafkanlah aku jika aku telah membuat dirimu tidak nyaman tidak mengapa janganlah dimasukkan ke hati tidak seharusnya kenyamananku menjadi beban pikiran bagaimu sosial kamu demikian sempurna fisikmu luar biasa mengagumkan hatimu juga bertatahkan kebaikan bicaramu juga lues menyenangkan kesempurnaan di hadapan Matthew ini bagaimana aku berani menegadahkan pandangan ungkapan hatimu membuat aku tersanjung ke awan tapi ironi aku kamu biarkan seandainya aku town care turun ke daratan tentulah akan aku lakukan tiba-tiba lian kim merasakan jemarinya diremas lembut spontan ia melihat ke arah lengannya dan Han Han Fei sudah bergeser ke sebelahnya dari balik pohon Kim moi, aku cinta padamu bisik Han Han Fei sambil mengecup jemari lian kim hati lian kim bergelora rasa hangat dalam hatinya membuncah Han Ko, isyarat cintamu demikian nyata rasa kepemilikanmu padaku demikian kuat perkasa pernyataan cintamu membuat hatiku bergelora Han Ko kekasihku aku juga cinta rata pelian kim dengan linangan air mati bahagia Han Han Fei segera menarik lian kim dia mengecup kening lian kim Kim moi kekasihku sungguh rasa takut ini telah membuatku kaku namun syukurlah hari ini kamu memberi kekuatan pada hatiku sehingga berjuta harapan menghias di kalbu sungguh kalau aku tidak meraih muka kasihku bagaimana aku mampu menjalani hidupku Han Han Fei mengecup pipi lian kim lalu melumat bibirnya dengan lembut sesaat nafas mereka sesak oleh gairah Han Han Fei menghentikan ciumannya lalu ia memeluk lian kim dari belakang kepala lian kim bersandar di dadanya kedua jemari mereka saling bertaut sambil menikmati panorama alam Han Han Fei mengecup rambut kekasihnya kim moi sayang sekembalinya kita kebicu aku sudah sangat siap untuk menikahimu bagaimana menurutmu kim moi ujar Han Han Fei lian kim dengan senyum mereka bahagia mengecup jemari Han Han Fei sayang pernyataan sangat siapmu melegakan hatiku keyakinan pernyataanmu membuat aku tiada lagi yang ku takutkan hanyalah kenyamanan yang aku rasakan jika bersanding denganmu di pelaminan oh haha, Tian, luar biasa anugerah yang ku dapatkan seorang pendamping sampai akhir kehidupan kim moi duhai pujaan entah apa yang pernah kulakukan sehingga Tian menggariskan kamu dan aku dipertemukan Han Han Fei memejamkan matu sambil memeluk ratu buh lian kim rasa hangat menjalar, luapan cinta menggelagar rasa sayang terpancar di setiap kata yang terwar Han Han Fei dan lian kim melewatkan malam di bawah pohon yang rindang di sinari cahaya bulan dan api anggun mereka tertidur pulas dalam pelukan cinta dan sayang seungguh dua sejol yang serasi mengagumkan dari eratnya pelukan menandakan kesamaan tekat dari raut wajah yang pulas menandakan kesamaan jiwa yang terikat dari seulas senyum yang terlintas menandakan kesamaan pandangan yang sekiblat saat safak merah mengarak di ufuk timur lian kim yang pulas tertidur berbantal dada dalam pelukan Han Han Fei terbangun wajahnya menengadah melihat jenggot di dagu Han Han Fei lian kim menyubit dada Han Han Fei Han Han Fei bangun menunduk menatap wajah lian kim yang menengadah tersenyum lembut dan cerah sehingga menunjukkan giginya yang putih bak mutiara kamu sudah bangun kim moi sudah sayang marilah kita mandi dan setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan tiga hari lagi kalau tidak ada aral melintang kita akan sampai ke zeng zhou baik marilah sahut Han Han Fei lalu bangkit keduanya lalu menuju sebuah sungai yang ada di sebelah barat lembah Han Ko sayang aku duluan mandi dan berbaliklah jangan melihatku ujar lian kim lalu menunduk pipinya merona merah karena jengah dan malu baiklah kin moi aku akan mandi setelah kamu selesai sahut Han Han Fei lalu ia pun duduk agak jauh dan membelakangi sungai lian kim segera membuka bajunya dan masuk ke dalam air Han Han Fei dengan jiwa yang tenang menanti kekasihnya selesai mandi tidak terlintas sedikit pun pikiran macam-macam detakan birahi yang dulu pantang terpancing kini mengendap bertukar dengan rasa ingin melindungi dan menjaga luar biasa perubahan pendekar kita ini Han Ko aku sudah selesai sekarang mandilah ujar lian kim Han Han Fei berdiri dan membalik tubuhnya wajah segar lian kim dengan taburan senyuman lembut menyambut tatapan Han Han Fei lian kim sedang mengeringkan rambutnya yang basah dengan sehelai sapu tangan ketika Han Fei membuka bajunya lian kim membelakanginya sambil terus mengusap rambutnya yang tergerai sampai ke pinggulnya Han Han Fei masuk ke dalam sungai airnya sejuk Han Han Fei menyelam beberapa kali dan menggosok seluruh bagian tubuhnya setelah merasa cukup Han Han Fei menyelam lagi berkali-kali Han Han Fei keluar dari air sementara lian kim sudah menggelung rambutnya ke atas dan mengikatnya dengan tusuk rambut Han Fei memakai baju ganti yang bersih rambutnya yang sebahu disisirnya dengan tangan jenggot dan kumisnya dirapikan lalu keduanya kembali ke tempat semula dan kemudian berangkat meninggalkan lembah kuda dipacu dengan cepat melintasi jalan berbukit kota Zhengzhou diguyur hujan saat kuda Han Han Fei dan KHU lian kim memasuki gerbang kota Han Fei dan lian kim buru-buru menuju sebuah likuan mari kongcu kudanya saya bawa ke belakang sambut seorang pelayan terima kasih si cu sahut Han Fei sambil menyerahkan dua tali kekang kuda lalu keduanya masuk ke dalam likuan seorang pelayan lain menyambut mereka dan mempersilahkan duduk pelayan sebelumnya kami mau menyewa dua kamar ujar lian kim oh, begitu, baiklah mari saya antar sosial kongcu, sahup pelayan lalu Han Fei dan lian kim diantar ke kamar kemudian Han Fei dan lian kim menukar baju yang terlanjur basah setelah itu kembali turun ke bawah dan memesan makanan ketika mereka sedang bersantap dari sebuah meja yang diisi empat orang terdengar celotahan perempuannya cantik sekali yah ujar seorang dari mereka tentulah cantik kalau tidak cantik mana mau Yao Yantai Hap menggandengnya selakawannya hehehe, hahaha matuako memang benar Yao Yantai Hap memang luar biasa sampai-sampai maut pun sayang padanya eh, kira-kira yang ini korban keberapa yah celotahan itu sepintas tidak digubris oleh Han Fei dan lian kim namun ketika lian kim menyapu pandangan ke seluruh ruangan dan melihat semua tamu tidak seorang tamu pun yang bersama dengan seorang perempuan kecuali Han Han Fei siapakah maksud mereka tanya lian kim dalam hati namun setelah mendengar celotahan bahwa maut pun menyayangi si pendekar lian kim memandang wajah Han Han Fei hanko siapakah maksud mereka Yao Yantai Hap, pendekar binal aku juga tidak tahu jawaban Han Fei juga heran hehehe, hehehe saya yakin setidaknya itu korban keempat puluhan sahut rekannya maaf si si cuanita mana yang kalian maksud dan siapa Yao Yantai Hap tanya lian kim penasaran hahaha, hahaha matuako siapa sih maksudmu selah rekannya hehehe, hahaha kalau seandainya Yao Yantai Hap melihat ke sini tentu dia tahu siapa yang saya maksud hahaha, hahaha manalah ia berani melihat matuako kalau ia lihat berarti benarnya Yao Yantai Hap hehehe, hahaha kasihan memang wanita itu sekali lagi aku tanya si cu siapakah wanita itu tanya lian kim sambil berdiri sudah lah kin moi untuk apa terlibat dengan orang yang tidak jelas selah Han Han Fei meredakan lian kim yang emosi lalu ia membalik tubuhnya dan menengok empat orang di belakangnya oh, ternyata kamu hai makui kenapa mengumbar omongan dan omonganmu juga tidak jelas teguh Han Fei haha, hahaha Yao Yantai Hap ternyata masih ingat dan mengenaliku sahut orang yang ternyata hai makui siluman kuda laut bawahan dari datuk liang lomo Yao Yantaku bukan Yao Yantai Hap sahut Han Han Fei heran benar kalian salah orang si si cu tidakkah kalian lihat gagang pedang di punggungnya beliau itu adalah Bun Liong Tai Hap selamat bertemu Bun Liong Tai Hap aku lihwi dari Hosan Paisela seorang lelaki paruh baya di sebelah kiri meja Han Han Fei selamat berjumpa li Tai Hap dan terimaksih telah menyapa sahut Han Han Fei hahaha, orang kalau tidak tahu dalamnya tentu hanya mengenal luarnya apakah arti aroma luar harum sementara aroma luar busuk hai makui, tolong jaga mulutmu dan ada apa sebenarnya maksudmu bentak Han Han Fei hahaha, hahaha, jelas aku bukan lawanmu Yao Yantai Hap aku tidak akan mampu melawanmu sahut hai makui dengan tawa sinis kalau kamu menyadari hal itu kenapa engkau cari masalah ujar Han Han Fei aku tidak mencari masalah dan aku tidak berani hanya kami mengasihani gadis di depanmu bangsat, kamu mau bersilat lidah di depanku plak, plak Han Han Fei dengan emosi dengan kecepatan kilat telah menarik kerah baju ha makui dan menampar muka hai makui dua kali kontan dua gigi hai makui ambrol dan mulutnya bersimbah darah apakah kamu akan membunuhku Yao Yantai Hap tanya hai makui meringis kesakitan hai makui katakan padaku kenapa engkau memanggilku dengan Yao Yantai Hap kebinalan apa yang kulakukan apakah kamu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu hai makui balik bertanya keadaan di ruang makan itu semakin tegang perhatian para tamu semua tertuju pada Han Han Fei dan hai makui tubuh Han Han Fei bergetar karena menahan marah lalu ia melepaskan hai makui aku benar-benar tidak tahu dan tolong jelaskan ujar Han Han Fei dengan nada gemetar Lian Kim jadi bingung dan cemas dia menatap semua orang yang menatap ke arah mereka baiklah, aku akan jelaskan rahasia musang berbulu domba dengarlah Cui sekalian pemuda dengan pedang bergagang naga ini banyak dari kalian menyebutnya Bun Leong Tai Hap dan Cui perlu tahu bahwa sebutan itu adalah bulu dombanya kalian tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah musang kamu jangan menabar fitnah si Cui tidak pernah pun kami dengar bahwa Bun Leong Tai Hap berlaku binal sehingga ia pantas disebut Yao Yan Tai Hap bahkan namanya makin harum setelah membunuh dua datuk dengan merelakan nyawanya sendiri jatuh ke dalam jurang selali Tai Hap hehehe, hehehe, kalian tidak tahu apa yang saya ketahui eh Cui sekalian ketahui lah bahwa pemuda munafik ini telah menghamili murid Liang Lomo murid Pek MOUHKWI murid LEMSIN Pek semua yang mendengar terperangah Han HALVI juga terkejut bagaikan disambar geledek Lian Kim juga terkejut dan tubuhnya lemas menggigil Yao Yan Tai Hap apakah kamu akan memungkirinya bahwa engkau telah melakukan hubungan dengan ketiga gadis yang saya sebutkan tanya Hai Ma Kui dengan senyum kemenangan Han Hap I karena rasa terkejut yang luar biasa ledakan rasa malu yang tidak terpedikan akhirnya Han Hap I pingsan hahaha, hahaha, lihatlah pendekar kalian pingsan tidak berdaya hahaha, hahaha, tawa Hai Ma Kui sambil mengajak tiga rekannya keluar karena hujah hanya tinggal rintik-kerintik dan saat yang bersama Antung Kim Pang muncul eh, ada apa ini, kenapa semua pada tegang pelayan aku sangat lapar ujar Tung Kim Pang, sebagian tamu juga keluar setelah membayar makanan hingga tinggalah haya empat meja yang berisi Lian Kin mengangkat kepala Han Hap I eh, KHU Sio Chia, hah, Bun Leong Tai Hap kenapa dengannya KHU Sio Chia tanya Tung Kim Pang melihat yang menayapa ternyata Tung Kim Pang Yap Sio, syukurlah kita bertemu dan sebaiknya kita ke kamar saya saja ujar Lian Kin. Baik, Sio Chia, mari saya yang akan bawa Han Tai Hap sahut Tung Kim Pang sambil mengangkat tubuh Han Hap I pelayan antar makananku ke kamar KHU Sio Chia ujar Tung Kim Pang lalu segera menaiki tangga dan masuk ke kamar Lian Kim Han Hap I dibaringkan di atas ranjang tidak lama kemudian pelayan datang dengan makanan di atas nampan setelah meletakkan makanan di atas meja pelayan itu keluar Tung Kim Pang segera duduk dan makan karena perutnya sangat lapar KHU Sio Chia duduklah di sini sambil minum arak ujar Tung Kim Pang Lian Kim duduk dengan wajah cemas dan pucat hatinya bingung apa yang terjadi KHU Sio Chia tanya Tung Kim Pang Tadi ketika kami makan, Yap Siok seorang lelaki berjulukan Haima Kui menyebut Han Tai Hap Yaoyan Tai Hap keduanya berbantahan lalu Haima Kui menyampaikan kepada semua tamu bahwa Han Tai Hap telah menghamili tiga gadis murid-murid datuk lalu Han Tai Hap pingsan setelah itu, sahut Lian Kim menjelaskan Haima Kui Haima Kui seorang bajak laut bawahan Liang Lomo apakah orangnya yang tertawa-tawa saat saya datang? benar Yap Siok yang tertawa-tawa itulah Haima Kui H.M.H. masa lalu Han Tai Hap memang ganjil dan tidak terduga luar biasa cerita itu memang reputasi Han Tai Hap akan hancur kali ini Yap Siok apa menurutmu cerita Haima Kui itu benar? saya juga tidak tahu KHU Sio Chia tapi melihat reaksi dari berita cenderung benar dan yang jelas Han Tai Hap tidak tahu bahwa wanita-wanita itu hamil kenapa Yap Siok menduga bahwa Han Tai Hap tidak tahu wanita-wanita itu hamil? kalau dia tahu hamil dia tidak akan pingsan begini terpaan rasa malu lalu dihantam rasa bersalah membuat dia tumbang sahut Tung Kim Pang yang nama sebenarnya adalah Yap Bong Eh KHU Sio Chia bagaimana bisa bersama Han Tai Hap? Han Tai Hap bekerja pada kami sebagai pengawal rumah dan kami sekarang dalam perjalanan menuju Kai Feng jawab Lian Kim saya tidak menyangka kalau Han Tai Hap ternyata selamat Walah Lian jatuh ke jurang yang dalam Uhuk, uhuk, suara batuk Hon Hang Fee terdengar Yap Bong segera mendekati ranjang sementara Lian Kim hanya berdiri agak jauh hatinya jadi sedikit tawar setelah mendengar analisa Yap Bong tentang kebenaraan cerita itu Oh, kepala ku pusing sekali keluhnya sambil menatap sekelilingnya ternyata Yap Tai Hap Benar Han Tai Hap, sekarang minumlah dulu sahut Yap Bong H.M.H. Kim Moi dimana tanya Han Fe I lirih dan lemah dan ia berusaha bangkit Yap Bong membantu mengangkat bahu Han Fe I Aku di sini sahut Lian Kim sambil melangkah mendekati ranjang Han Fe I menatap wajah Lian Kim yang masih nampak kebingungan Terima kasih Yap Tai Hap Ujar Han Fe I Sama-sama Tai Hap, oh ya aku hendak ke bawah dulu untuk menjumpai pelayan menyiapkan kamar Untuk ku, sahut Yap Bong dengan senyum Yap Bong memang sengaja hendak memberikan kesempatan pada keduanya Yap Bong hanya heran ketika melihat kebingungan K.H.U. Lian Kim Namun setelah Han Fe I memanggil K.H.U. Lian Kim dengan panggilan Kim Moi ia langsung mengerti bahwa Han Fe I dan Lian Kim ada hubungan istimewa Tentunya masa lalu ini harus dibicarakan keduanya Yap Bong keluar dan menutup pintu kamar Kim Moi kamu sudah mendengar betapa memalukannya diriku Ujar Han Fe I sambil menunduk Lian Kim menatap Han Fe I yang duduk bersandar menundukkan kepala Ia ingin menayakan kebenaran analisa Yap Bong Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka hamil? Tanya Lian Kim dengan hati bergetar Han Fe I masih dengan menunduk Benar, sama sekali aku tidak tahu Jawab Han Fe I lemah Lian Kim memejamkan matanya Hatinya hancur berkeping-keping Air matanya berderai karena sesak dadanya yang meletupkan rasa pedih Maafkan aku Syochia Aku memang kotor dan nista Ujar Han Fe I H M H Lalu apa yang akan kamu perbuat selanjutnya? Tanya Lian Kim Sebenarnya aku pantas tewas di dasar jurang Namun Tian berkehendak lain Mungkin sudah tepat aku hidup di hutan Sebagaimana yang kulakukan setelah selamat Jadi aku akan kembali ke sana Kenapa engkau tidak menikahi mereka Malah melarikan diri Tanya Lian Kim Mereka tidak mencintaiku Jika Ake menikahi mereka Dan salah satu dari mereka Maka aku jadi mayat hidup yang menjadi budak mereka Apakah itu merupakan pembelaan dari rasa bersangahmu? Syochia Perkataanmu luar biasa tajam menusuk hatiku Tapi Kimwe sayangku Aku sadar bahwa pantas untuk menerima tikaman ini Aku tidak akan membantahmu Cukuplah aku bersimpuh di hadapan cintamu Jika cintamu sudah memponis demikian Maka benarlah itu Sahut Han Han Fe I dengan hati berdarah Hiks, hiks, uuu, uuu, uuu Han, ko, han ke Maafkanlah aku sayang Isak jerit tangis Lian Kim Sambil berlari memeluk kekasihnya Han ke Peluk aku sayang Uuu, 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 peluk aku dengan erat kasihku Aku adalah hidupmu Tapi oh, han koku sayang Sebaris perkataanku telah meluluh lantakan hatimu Uuu, 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 uuu Oh, Lian Kim apa yang telah kamu perbuat Uuu, 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 jerit ratap Lian Kim Kedua muda mudi itu menangis Terseduh-seduh sambil berpekukan erat Hiks, sudahlah sayang Jangan merasa bersalah begitu Benar engkau adalah hidupku Dan sebaliknya aku adalah hidupmu Tian telah mempertemukan kita Rasa malu akan tetap mengikutiku Apakah kita akan mampu menjalaninya Luapan cintamu telah memberikan jawaban padaku Sayang, pintu maafmu padaku Demikian luasku rasakan pada setiap Entakan nafasmu dalam pekukan ini Hiks, hanko aku cinta padamu Aku hanya akan hidup di sampingmu Demikian juga aku Kimwe sayang Sahut halvii sambil mengeretkan pelukannya Karena hangat dan besarnya Luapan cinta yang berpendar Tubuh mereka lemas dan terlelap Jalinan nafas yang menyatu Laksana irama yang menghanyutkan mereka Kelembah kelegaan yang tiada bertepi Keduanya terlelap yaman dalam pelukan Sehingga mengantarkan keduanya ke mahligai tidur yang memelaskan Keduanya terbangun Ternyata siang sudah berganti malam Hongko ternyata sudah malam Bisik lian kim Apakah kamu lapar sayang? Tidak, aku malas bangun Sebaiknya kita tidur lagi Sahut lian kim sambil menggelas selimut dan kembali Memeluk tubuh halvii, halvii juga membalas pelukan dan kedua sejoli itu kembali tidur dengan pelukan di bawah hangatnya selimut Han halvii dan kahu lian kim turun untuk makan Keduanya akan melanjutkan perjalanan setelah makan Yap bong dengan senyum menyambut mereka di bawah Bagaimana keadaan mohon tai hap tanya Yap bong aku sudah pulih yap tai hap Sahut halvii syukurlah kalau begitu Dan kahu syok ya bagaimana aku juga baik-baik saja yap syok Hehehe, hehehe, kalau begitu marilah kita makan bersama Marilah yap tai hap, sahut halvii Lalu mereka pun makan sambil bercakap-cakap yap syok dari mana dan mau ke manakah Tanya lian kim Aku dari kai feng hendak menjenguk si lu piau Ah, ternyata pondoknya kosong Oh, kami bertemu dengan lu tai hap di kota lokyang Ujar halvii hm Memang orang tua itu tidak mau diam Gerutu yap bong Lalu yap tai hap mau kemana Tanya halvii Aku mau ke tai yuan Jawab piap bong Sambil menyelesaikan makannya dengan minum air teh Setelah mereka selesai makan Lalu mereka berpisah Han Hangfei dan lian kim berangkat ke kota kai feng Empat hari kemudian mereka sampai di kota kai feng Lian kim mengajak Hangfei langsung menuju likuan yang dikelola oleh liu gan Keduanya disamput seorang pelayan Selamat berjumpa khu syo cia sapa pelayan Selamat berjumpa paman akiu Apakah liu syok ada? Liu loya sedang sakit Jadi loya telah menyiapkan uang sewelikan dan menitipkan kepada lau loya Marilah saya antar ke atas syo cia Sahut akiu Lalu mengantar lian kim dan Hangfei ke ruang atas Hahaha Selamat datang khu syo cia Maaf saya terlambat menyambut kedatangan syo cia Sapa lau loya? Ah, tidak apa-apa lau syok Kenalkan ini hanko teman saya Sahut lian kim Hangfei langsung memberi hormat dan dibalas lau loya Lau syok apa liu syok sakit? Benar syo cia Hanya kelelahan mungkin Dan uang sewelikan sudah ditip kepada saya Sahut lau loya Baiklah kalau begitu lau syok Persiapkan saja karena besok kami akan segera kembali ke bicu Dan sekarang kami pamit dulu untuk menemui penyewa dua rumah yang di sebelah timur Baiklah syo cia Kami akan siapkan kamar untuk syo cia dan hontai hap Sahut lau loya Lian kim dan Hangfei pergi ke bagian timur kota untuk menagih sewa bangunan dua rumah Setelah itu mereka melewatkan hari Berjalan-jalan di sekitar taman kota Sambil menikmati keramaian Menjelang sore para kongcu dan pemuda sastrawan hilir mudik Sambil bercengkrama Hangfei dan Lian kim kembali ke likuan milik keluarga Lian kim untuk menginap Bekas Jiangzhou memang sangat tepat dijadikan sebagai likuan Karena bangunan tiga tingkat itu memiliki banyak kamar Dan bagian-bagian bangunan yang berdiri di sekitarnya juga dijadikan beberapa kamar Keesokan harinya Lian kim dan Hangfei meninggalkan kota dengan sekantong uang emas dari tagihan sewa Perjalanan kembali ke bicu lebih cepat daripada waktu mereka berangkat dari bicu Dan hal ini karena perjalanan kembali sangat lancar tanpa aral melintang Setibanya mereka dibicu Kahu hujin menyambut kedatangan putrinya dengan rasa lega dan gembira Karena ini merupakan perjalanan kedua putrinya mengerjakan tugas yang sama Awalnya perjalanan Lian kim setahun yang lalu memakan waktu lebih dari sebulan Namun kali ini kurang dari sebulan Lian kim sudah kembali Tiga hari kemudian Lian kim menemukan ibunya di kamar Ibu aku ingin menyampaikan sesuatu Ujar Lian kim dengan nada bergetar Ibunya heran mendengar nada suara yang bergetar itu Sejak kepulangan putrinya Putrinya nampak demikian cerah dan gembira Lalu kenapa putrinya sepertinya cemas dan ketakutan Ada apa Kim Ji? Sepertinya ada yang kamu cemaskan Sahut ibunya lembut Kepala Lian kim makin menunduk Ibu, apakah aku sudah layak berumah tangga? Tanya Lian kim semakin sumbang Ibunya tiba-tiba tersenyum Sudah Kim Ji, umurmu sebentar lagi akan mencapai 21 tahun Dan itu sudah tepat dan layak berumah tangga Apakah akan ada pemuda yang kamu suka dan cintai akan datang ke sini melamarmu? Apakah ibu akan suka jika ia datang? Sahut Lian kim bergetar Hai, hai, hai Tentu kim ji, kalau kamu memang suka Bagaimana ibu tidak suka? Hanya kita berdua anakku dalam hal ini Hiksiks, ayahmu sudah tiada Sahut ibunya iba pada anaknya Melihat ibunya menangis Lian kim jadi ikut menangis Keduanya teringat suami dan ayah Ibu bagaimana menurut ibu tentang Hong Taihab? H.M.H., Hong Taihab seorang pemuda berumur dan matang Dan juga menurut ibu sangat sopan dan baik Apakah Hong Taihab yang menjadi pilihan mu Kim Ji sahut ibunya? Lian kim mengangguk Jikalah ia orangnya, tiadalah ibu meragukannya Lalu bagaimana rencana kalian aku akan menyampaikan hal ini padanya Supaya ia menemui ibu Baiklah ibu akan menerimanya Dan ibu akan tunggu dia di ruang tengah Ujar K.H.U.H.H.I.N Kemudian keduanya keluar kamar Lian kim pergi ke pavilion di belakang rumah Di mana Hong Taihab menantinya Hal ini memang belum diketahui oleh Hong Taih Half Taihab menunggu di pavilion Karena sudah 2 malam mereka bertemu di pavilion Kamu sudah datang ke muess apa Hong Taih Dengan senyum lembut Sudah lama kah Hong ko menungguku? Hehehe, hehehe Tiadalah istilah menunggu bagiku sayang Karena aku dan kamu berada di dalam satu atap Hong ko bagaimanakah menurutmu Apa yang kita lakukan selanjutnya aku akan melamarmu pada hujin Kim Moi Kapan kamu akan melamarku Hongko kalau bisa secepatnya Kim Moi? Saya lihat ibu sendirian di ruang tengah Hongko Oh iya, kalau begitu aku akan menemuinya sekarang Sudah dua malam aku menanti kesempatan ini, ujar Hangfei Kamu tunggulah besok, keputusan yang akan kita terima dari hujin Ujar Hangfei dengan nada semangat Lalu keduanya meninggalkan pavilion Lian Kim kembali ke kamarnya dan Hangfei menuju ruang tengah Khu hujin melihat Hangfei datang menghentikan sulamannya Ada apa Hong Taihap tanya Khu hujin Hujin, aku ingin menyampaikan sesuatu, dapatkah? HMH, duduklah Hong Taihap dan tuangkan teh untukmu perintah Khu hujin Hangfei merasa degup jantungnya semakin kencang Lalu dengan sikap hormat ia duduk Katakanlah Hong Taihap, apa yang ingin kamu sampaikan perintah Khu hujin Hangfei tiba-tiba merasa kerongkongannya kering Jakunnya naik turun, hal itu tidak luput dari perhatian Khu hujin Hangfei segera menuangkan air minum dan mereguknya dengan pelan Kerongkongannya basah, semangatnya muncul kembali Ia tidak menduga bahwa akan begini sulitnya menyampaikan lamaran pada orang tua gadis yang mau dilamarnya Terlebih dahulu menelan air ludah Hangfei mencoba menatap calon ibu mertuanya Hujin, aku membaranikan diri menghadap hujin karena niat yang kuat untuk melamar kemu untuk menjadi istri saya Pelong rasa hati Hangfei setelah kalimat lamaran ini keluar Khu hujin terdiam dan menatap Hangfei Hal ini membuat Hangfei cemas dan kikuk Sampai akan sekali lagi hantai haperintah Khu hujin dengan nada lembut Keringat Hangfei tiba-tiba terbit dari pori-porinya, lengan dan keningnya basah Ah, aku hendak melamar kemu jadi istriku, hujin Sahut Hangfei sedikit terbata-bata Hantai hap kemji satu-satunya anak yang kumiliki Kami ini keluarga yang ditinggal mati oleh pimpinan keluarga Apakah kamu siap menerima beban keluarga ini? Aku telah menyiapkan diri untuk semua hal yang akan tertanggung padaku hujin Baiklah hantai hap, persetujuanku akan kamu dapatkan besok Aku mau menanyakan hal lamaranmu ini pada Lian Kim Baiklah hujin dan aku akan menunggu besok Dan sekarang aku mohon pamit sahut Hangfei Khu hujin mengangguk sambil tersenyum Keesokan harinya Hangfei dipanggil Khu hujin Dengan harap-harap cemas Hangfei datang menghadap Viji Saya sudah bicarakan hal ini dengan Lian Kim Dan sepertinya ia setuju dengan lamaranmu Jadi ibu juga tidak keberatan jika kalian memang ingin menikah Ujarkah hau hujin Hangfei merasakan gelora di hatinya Hati menjeritkan bahagia yang tidak terlukiskan Terima kasih ibu Aku merasa restu ibu ini berkah yang luar biasa bagiku Sekali lagi terima kasih ibu Ujar Hangfei dengan gembira Baiklah, nanti siang kumpulkanlah semua penghuni rumah Kira akan bagi-bagi tugas untuk pelaksanaan hari pernikahan kalian Ujarkah hau hujin Baik ibu, aku mohon pamit Sahut Hangfei dengan rasa gembira yang luar biasa Seminggu kemudian Hangfei dan Lian Kim menikah Pesta diadakan dengan meriah Para tetangga diundang semua Para pejabat kota berkenan juga untuk hadir Keluarga KH walaupun baru dua tahun lebih berada di Bicu Namun janda itu kaya itu amat baik dan dermawan Ratusan penduduk Bicu merasa gembira Menghadiri pesta pernikahan Hangfei dan KH Uliyan Kim Dan tentunya kedua pengantin lebih gembira dan bahagia Saat malam kian larut Para tamu undangan sudah hampir pulang Keduanya pun masuk kamar pengantin Luapan bahagia, cinta dan birahi pun memancar Dari kepun dan jiwa kedua mempelai yang menyatu dalam pelukan hangat Malam pengantin Sejak itu Hangfei menjadi Kepala rumah tangga di rumah megah Shikha Hau Semua perencanaan dan sumber pendapatan Dalam kendali Hangfei Dan dalam hal ini Hangfei memang amanah Dan cekatan Setahun kemudian anak pertama Hangfei Lahir, seorang bayi perempuan Yang cantik menambah kebahagiaan Suami istri itu Oleh Hangfei putrinya diberi nama Hangbe Goat Setahun kemudian karena melihat sebagian penduduk kota Bicu Mata pencahariannya berdagang Maka Hangfei mendirikan Piyo Kiok di kota Bicu Piyo Kiok Hangfei satu-satunya di kota Bicu Dan selama ini para pedagang atau keluarga yang membutuhkan jasa pengawalan Menunggu ekpedisi yang lewat di kota mereka Dan kota Bicu biasanya ada empat ekpedisi yang lewat Yaitu Hekma Piyo Kiok Ekpedisi Kuda Hitam Tung Tiu Piyo Kiok Ekpedisi Raja Wali Timur Lam Hang Piyo Kiok Ekpedisi Angin Selatan Dan Hui Leong Piyo Kiok Ekpedisi Naga Terbang Nama Piyo Kiok yang didirikan Hangfei adalah Hang Piyo Kiok Ekpedisi Han Han Hangfei melatih bela diri pada 20 orang pemuda Dan mempekerjakannya dalam ekpedisi yang didirikannya Di samping dapat melancarkan penagihan sewa ke kota Kaifeng Jasa ekpedisi juga menjadi sumber pendapatan yang lumayan bagi keluarga Halfei Feilun Feilun suara panggilan itu terdengar parau Seorang lelaki parutua melangkah memasuki rumah yang tergolong besar di kawasan utara kota Kaifeng Lelaki paruh baya itu adalah liugan yang baru pulang dari tempat kerjanya Seorang wanita cantik menyambutnya Ayah sudah datang serunya dari pintu depan Hehehe Sian gimana cucuku Feilun Tanyanya pada putrinya Liu Sian dia di belakang sedang latihan ayah Oha, aku akan melihatnya ke belakang Dan ambil ini Sahut liugan sambil memberikan barang bawaannya pada putrinya Liugan menuju taman belakang Seorang anak lelaki berumur 7 tahun sedang berlatih silat Tubuhnya yang berotot basah oleh keringat Dia bergerak dengan luwes dan gesit Sorot matanya yang tajam demikian awas dalam setiap gerakannya yang cekatan Liugan bersedekap menonton cucunya yang serius dan fokus dengan latihannya Seulah senyum tidak lekang dari bibirnya Ia merasa bangga dengan cucunya yang baik dan cerdas Feilun adalah anak yang lahir dari hubungan Liusian dengan Hon Hang Fei di luar nikah Oleh karena itu Feilun adalah Shihan Liusian tidak mau menikah lagi Walaupun banyak lamaran yang datang padanya Sejak Feilun berumur 3 tahun Hati dan tubuhnya adalah milik Hon Hang Fei Walaupun Hon Hang Fei tidak mencintainya Baginya suaminya dalam kehidupan ini adalah Hon Hang Fei Terlebih belahan jiwa dan kejora matanya Feilun lahir dan tumbuh makin besar Dia bahagia dengan buah cintanya Dan dalam hal ini Liugan pernah memujuk putrinya untuk menikah lagi Saat itu seorang pendekar dari Hoa San Pai melamarnya Sian Ji Yap tai hap dari Hoa San Pai menyampaikan niatnya padaku untuk mempersuntingmu Dan aku lihat Yap tai hap itu orang yang sangat baik dan serasi denganmu Ayah, maafkanlah anakmu ini ayah Aku sudah punya inkong Diriku ini sudah milik inkong Dan aku tidak ada lagi hasrat untuk menikah Tapi nak, kamu jangan lupa kenyataan yang kita terima Bahwa Han Tai hap tidak menikahimu Benar ayah, kenyataan ini memang pahit bagiku dan bagi ayah Tapi bagiku ayah, aku adalah milik inkong selamanya Inkong tidak mencintaiku adalah benar Inkong tidak menikahiku adalah benar Dan inkong memberikan aku anak juga adalah benar Dua kebenaran yang amat pahit itu telah dilenyapkan manisnya Satu kebenaran yang kumiliki Aku lebih dari siap dalam kesendirianku bersama anakku Ayah, sahut liusian Liugan menitikan air mat mendengar ungkapan anaknya Jika demikian keputusanmu anakku Ayah tidak akan lagi mengungkit masalah pernikahan padamu Dan ayah akan tetap mendukung keputusanmu Sahut liugan Liusian menangis sambil memeluk ayahnya Dan sejak itu, setiap orang yang datang melamar putrinya Liugan sudah memberikan jawaban mutlak Hanfe Ilun lahir di Jiangzhou yang dibentuk oleh KHU Chiangkun Dan sekarang oleh KHU Hujin dijadikan likuan yang besar dan megah Dan karena liugan seorang juru masak yang handal KHU Hujin menyuruh liugan untuk mengelola likuan tersebut KHU likuan sangat diminati para pengunjung, baik penduduk lokal Maupun pengelana yang lewat Karena di samping tempatnya yang apik dan asri Juga makanannya terkenal enak dan beraneka macam Selama tiga tahun, Liugan sudah dapat memiliki rumah lumayan besar Dari hasil likuan yang dikelolanya Liugan mempekerjakan 20 pelayan dan 10 juru masak Dan dia juga dibantu seorang wakil dalam urusan administrasi yaitu Lauma Setiap sore ia selalu pulang dengan hati gembira Karena kelelahannya akan lenyap saat ia disambut cucunya Fe Ilun Fe Ilun menutup gerakannya dan mengatur nafasnya yang sedikit memuru Fe Ilun melihat kakeknya yang berdiri bersedekat Kakek sudah kembali serunya sambil berlari mendapatkan kakeknya Sudah lunji, latihanmu maju pesat Kedudukan kuda-kudamu sudah tepat dan kokoh Kongkong, kuda-kuda dari Pak Sian Suhu lebih rumit dari kuda-kuda Lemsian Suhau Ujar Fe Ilun Benar, karena kuda-kuda Suhumu Pak Sian adalah Pat Kwa Sedang Suhumu Lemsian Sam Kwa dan Hun Kwa Dan kuda-kuda kedua Suhumu ini memiliki kelebihan masing-masing Kelebihannya apa? Kongkong tanya Fe Ilun antusias Kuda-kuda Pat Kwa dalam serangan mampu mengurung dan menyudutkan lawan Dan dalam bertahan sangat kuat dan sulit ditembus Sementara Sam Kwa yang digabung dengan Hun Kwa Dalam serangan akan memingungkan lawan karena kecepatan gerak yang tidak terduga Dan dalam bertahan sangat gesit dan sulit untuk diintimidasi Kamu tadi sedang melatih Te E Tong Pak Sian milik Suhumu Pak Sian Kongkong sempat terkesima melihatnya, ujar Li Ugan Benarkah Kongkong tanya Fe Ilun gembira? Benar Lun Ji, dan akan mengagumkan jika ilmu itu mendarah daging Aku akan berlatih dengan giat kongkong Supaya setiap ilmu dari jiwi suhu dapat mendarah daging Benar Lun Ji, dan kamu harus buat kedua suhumu bangga Sahut Li Ugan Han Fe Ilang setelah lahir sudah mempunyai dua suhu yaitu Pak Sian dan Lam Sian Dua datuk terkenal di rimba persilatan Kedua suhunya tewas di tangan Han Han Fe Iang jiwanya labil dan penuh kekelaman Saat itu, empat kitab warisan Ji Sian dipelajari Fe Ilun sejak umur lima tahun Lun Ji saatnya kamu belajar ilmu bu di samping ilmu bun Ujar Li Ugan, kemudian Li Ugan meletakkan empat kitab di depan mereka Apakah ini kitab kita ilmu silat yang akan saya pelajari kongkong? Benar Lun Ji, empat kitab ini adalah amanah dua ciampu yang menjadi suhumu pada kongkong Siapakah kedua suhuku kongkong? Kedua suhumu adalah Lemsian dan Paksian Saat engkau lahir Lun Ji, kedua suhumu menyambut dan menggendongmu Lalu mewariskan empat kitab ini padamu Sahut Li Ugan Sekarang kedua suhuku dimanakah kongkong? Kedua suhumu saat kamu lahir sudah sangat tua Dan sekarang keduanya sudah meninggal Jadi kamu belajar atas arahan kongkong atau ibumu Sahut Li Ugan, Fe Ilun dengan hati semangat mulai menerima pelajaran-pelajaran bu dari warisan Ji Sian Empat kitab terdiri lima ilmu di samping ilmu Gin Kang dan Sin Kang Lima ilmu itu terdiri dari dua ilmu tangan kosong dan tiga ilmu menggunakan senjata Ilmu dari kitab Pak Sian adalah Te E Tong Pak Sian, Dewa Utara Menggetarkan Bumi Dan Kwe Ihut San Sian, Dewa Kipas Mengusir Iblis Sementara ilmu dari kitab Lem Sian adalah Lem Leong Sin Chiang, Telapak Sakti Naga Selatan, kemudian Ing Hoa Bun Pit, Pena Sastra Melukis Mega Dan Giyok Tan Sian Kin, Sabuk Dewa Menjerat Kemala Han Fe Ilun memiliki bakat yang luar biasa dan pemikiran yang cerdas Sehingga dalam satu tahun tiga jenis kuda-kuda dasar dari kedua suhaunya yakni Pat Kwa, Sem Kwa dan Hun Kwa Dalam satu tahun kemudian Fe Ilun sudah menguasai Sin Kang dan Gin Kang kedua suhaunya walaupun masih jauh dari matang Hal itu karena umurnya yang masih muda, dan dia baru empat bulan mempelajari Te E Tong Pak Sian yang luar biasa dan kaya dengan kombinasi tendangan yang luar biasa Lun Ji, mandilah sebentar lagi malam makan tiba, setelah suara Liu Sian yang datang melihat tayah dan anaknya Benar Lun Ji, sekarang pergilah mandi, dan Kong Kong juga mau mandi, ujar Liu Ugan Lalu Fe Ilun segera menuju tempat pemandian, malamnya mereka makan bersama Dalam benak Fe Ilun ada satu hal yang belum tahu jawabannya Hal itu sering mengusik pikirannya saat makan, yakni perihal ayahnya Karena meja makan itu sepertinya tidak lengkap, dan figur yang kurang ini menggantung terus dalam benaknya Setelah selesai makan, Fe Ilun membaca buku-buku yang disediakan Kong Kongnya Yang terdiri dari buku-buku militer dan sastra Setiap kata yang tidak dimengerti ia selalu menayai Kong Kongnya atau ibunya Liu Ugan bukanlah orang awam, Liu Ugan adalah seorang yang kreatif dan cerdik Pengalaman hidupnya segudang yang akan diserap oleh cucunya yang tampan dan cerdas ini Ketelah tenan ayah dan anak itu mengasuh Fe Ilun memberikan kematangan jiwa padanya Hal ini sesuai dengan pesan kedua suhu Fe Ilun Sehingga walaupun Fe Ilun baru berusia 7 tahun, namun dia sangat fasih dan hati-hati dalam setiap tindakan Pertanyaan yang menggantung di benaknya belum ia tanyakan karena dia harus memilih waktu yang tepat dari situasi ibunya Setelah dia belajar sastra, dia hendak keluar menjernihkan kembali pikirannya yang dipenuhi makna-makna sastra yang ia bakal Dan juga melegakan matanya yang panas akibat memelototi buku yang ia bakal Ia melihat ibunya di ruang depan sedang bersantai di kursi goyang sambil menimati cahaya bulan dan keindahan bunga krisan yang tumbuh di halaman rumah Ibu, belum tidur rupanya, setelah Fe Ilun mendekati ibunya dan dengan lembut memijit bau ibunya Liu Sian merasakan lega dan nyaman oleh pijitan putra tercintanya Belum melunji, apakah kamu sudah selesai belajarnya sahut ibunya dan bertanya Sudah bu dan aku hendak keluar untuk menyejukkan mataku yang panas dan kaku Dan ternyata ibu di sini, jadi sekalian saja aku akan menemani ibu Sahut Fe Ilun Liu Sian menepuk lengan anaknya sambil tersenyum, hatinya lapang dan bahagia Apa Kong Kong sudah tidur ibu tanya Fe Ilun sambil terus memijit bahu ibunya Iya, Kong Kong tentu lelah seharian di tempat kerja, jawab Liu Sian Oh ya ibu, Fe Ilun ada pertanyaan yang mengganjal akhir-akhir ini Dan kiranya ibu dapat melegakan hal ini dari pemikiranku Hal apa yang mengganjal hatimu Lunji tanya ibunya lembut Yang mengganjal hatiku ibu adalah prihal ayahku Kenapa ayah tidak bersama kita tanya Fe Ilun hati-hati Liu Sian memejamkan matanya, hal ini akan tiba saatnya Anaknya akan menanyakan keberadaan ayahnya Lunji ayahmu masih hidup, dan tugasmu nanti yang akan menemuinya Jika kamu sudah cukup umur dan kuat Siapakah ayahku ibu dan di mana ia sekarang? Ayahmu adalah Hon Hang Fe I Dia seorang yang baik dan dia di mana ibu juga tidak tahu Oleh karena itu jangan kau lupa harapan ibu Bahwa kamu akan menemukannya, Sahut Liu Sian Lalu kenapa ayah tidak bersama kita ibu? Lunji, suatu saat kamu akan mengerti kenapa ayahmu tidak bersama kita Sanggupkah dirimu nak untuk menunggu pengertian itu datang? Tentu ibu, jika memang harus seperti itu Dan sepertinya berbeda dengan kawan-kawan yang lain Itulah kenyataan yang harus engkau terima anakku Kamu memang berbeda dengan kawan-kawanmu Dan perbedaanmu itu amat pahit anakku Namun Tian telah memberimu kehidupan Dan ibu sangat bahagia dengan itu Jadi kamu dan ibu mestilah bersyukur akan nikmat yang kita dapatkan Baiklah ibu, hal yang mengganjal hatiku sedikit telah terjawab Dan aku akan menunaikan pesan ibu jika saatnya sudah tiba Lalu apa yang kulakukan jika sudah menemukan ayah? Jika kamu bertemu ayahmu Kamu harus hormat dan berbakti padanya Kamu cintai ayahmu sebagaimana engkau mencintai ibu? Apakah aku tidak membawa ayah pada ibu? Tidak perlu anakku Kenapa tidak bukankah kamu sudah sanggup untuk menunggu pengertian itu Datang sahut liusian The Ilun mengangguk Disambut senyum ibunya yang lembut Keesokan harinya aktivitas penduduk Keifeng berjalan seperti abiasa Li Ugan berangkat dilepas putri dan cucunya Hari itu cuaca cerah The Ilun membantu ibunya membelah kayu bakar di samping rumah Ketika The Ilun sedang istirahat The Ilun panggil sebuah suara The Ilun menoleh Ada apa ki bun tanya The Ilun sambil berdiri Dan mendapatkan anak laki-laki sebayanya Jadi tidak kita mancingnya? Oh ya, baik dan tunggu sebentar Aku akan ambil pancingku dan minta izin ibuku Sahut The Ilun sambil berlari ke dalam rumah Ibu aku aku hendak pergi memancing bersama si ki bun Boleh ya bu? Boleh, dan siang harus kembali Karena kamu sore hari kamu akan berlatih bukan? Baiklah ibu, siang aku akan kembali Sahut Velun, The Ilun tefera mengambil pancing di kamarnya Dan keluar menemui ki bun Saat mereka sampai di telaga di luar gerbang kota Sebelah utara mereka mulai melepas kayu Sambil menunggu keduanya baring-baring sambil bercanda Tiba-tiba dua orang lelaki dewasa datang berniat hendak memancing juga A ceng tempat kita sudah diserobot dua bocah Ujarkannya, kami yang datang duluan ceng pako, selaki bun Ali yang biarkan saja mereka, kita ke sebelah sana saja, sahut a ceng Di sebelah sana itu mana ada ikannya, bantah ali yang Saat itu umpan Velun diserobot ikan dan cekatan Velun menarik tali pancingnya Seekor ikan bujair sebesar telapak tangan orang dewas menggelapar tersangkut di mata pancing Dengan rasa gembira Velun menariknya ke darat Tuh, apa saya bilang, eh, kalian bocah-bocah minggir Ujar ali yang sambil menghibas-nghibas tangannya Liang tuako bagaimana sih, kan kami yang duluan, bantah kibun Sudahlah ali yang, kita sama-sama di sini saja Ujar a ceng menahan ali yang eh, hahaha, hehehe Aku tahu kenapa kamu mengalah a ceng, ujar ali yang tertawa Sudahlah kita duduk agak ke sini, sahut a ceng Sambil duduk dua tombak dari tempat Velun dan kibun memancing Alah, di situ sebentar lagi panas a ceng, teriak ali yang Lalu ali yang menancapkan pancingnya di dekat pancing Velun yang baru diserobot ikan Itu terlalu dekat li yang tuako, selah Velun Masa bodoh, gleser, gleser, cuwon besar mau bersandar Gertak ali yang, Velun dan kibun bergeser, hehehe, hehehe, he Eh, Velun jika pancingku dan pancingmu diserobot ikan Ikannya untukku, mana bisa begitu li yang tuako, bantah Velun Benar tuako, jika pancing Velun yang dapat, ikannya milik Velun itu baru benar Selah kibun, hehehe, hehehe, jika mau seperti itu Velun Velun harus serumah dengan aku Eh, maksudnya apa li yang tuako tanya kibun heran Iya kan kalau kami serumah tentunya ikannya sama-sama milik kami Sahubta li yang bagaimana kalian bisa serumah tanyai kibun penasaran Itu bukan urusan anak kecil Eh, Velun bagaimana kalau aku jadi ayahmu Sahubta li yang dan bertanya iseng pada Velun dengan senyum seperti nyengir kuda Aku sudah punya ayah, li yang tuako jangan keterlaluan menggodaku Sahut feilun tegas Hehehe, hehehe, siapa ayahmu tanya ali yang Ayahku hon hang fei Hehehe, di mana ia sekarang apakah sudah mati Itu bukan urusanmu li yang tuako Tolong jangan bicara padaku lagi sahut feilun marah Feilun kamu jangan marah begitu Kasehan ibumu yang cantik itu, sebaiknya katakan pada ibumu supaya ia menikah lagi Li yang tuako kamu jangan memandang remeh pada keluargaku Bentak feilun dengan muka merah sambil berdiri Eh, bocah kamu mau menantang aku ya? Benar karena kamu sudah keterlaluan padaku Sahut feilun sambil melangkah ke belakang pohon Karena tempatnya luas dan rata Eh, sudahlah li yang, kamu juga tidak patut seperti itu Cegah aceng yang segera berdiri dan mendekati mereka Aceng anak ini menantangku dan aku harus hajar Biar tahu rasa, sahut tali yang marah kamunya juga sih yang keterlaluan Ujar aceng Aceng apa karena kamu juga suka pada ibunya Sehingga kamu juga akan menantangku mau menarik simpatinya ya Sudahlah, aku tidak mau berbantah dengan musahut aceng dan lalu pergi dari situ He, feilun apa kamu masih mau melawanku? Kesini kamu ali yang, jangan taunya hanya mengancam tantang feilun Sialan mau aku hajar rupanya Kerut tu al yang mengejar feilun Buk, auh, buk, agh, des, juar Feilun tidak berlari malah menyambut dengan dua pukulan yang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Sehingga mencerit ketika dua pukulan bersarang telak di perut dan di dadanya yang terbuka Bahkan ketika ia sedang membungkuk merasakan sesak nafas dan perutnya yang tiba-tiba kaku Sebuah tendangan menghantam bahunya sehingga ia terguling dan tubuhnya kecebur ke dalam telaga Apesnya ali yang belum pulih dari keram perut dan nyeri di dadanya Sehingga ia tidak mampu bergerak Badannya terapung seperti bangkai mati Matanya melotot Mulutnya megap-megap Feilun langsung terjun dan membalik tubuh ali yang sehingga ia mendapat udara Feilun menyeretnya ke tepi telaga Kibun yang terkejut segera membantu menariknya ke darat Ali yang dengan nafas sesak memejamkan mata Feilun memandangi wajah ali yang yang pucat pias Tidak berapa lama keram di perunya hilang dan sesak di dadanya sudah mulai normal Matanya terbuka dan melihat wajah Feilun yang sedang menatapnya dengan tenang Ali yang kemudian berdiri dan tanpa bicara ia meninggalkan Feilun dan Kibun Setelah hal yang tidak kelihatan Ha ha ha, ha ha ha, hi 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 hi, Kibun tertawa terpingkal-pingkal Feilun kamu sungguh hebat Ali yang dapat kamu robohkan dalam sekejap Sekarang tahu rasa ia seenaknya saja menghina orang mentang-mentang tubuhnya besar Eh, itu pancingmu bergerak Ujar Feilun Kibun segera berlari dan menarik pancingnya Seekor ikan bujair didapatkan Kibun Kedua sahabat itu melanjutkan acar mancingnya Hingga tengah hari Feilun mendapat lima ekor ikan bujair dan seekor lele besar Sementara Kibun dapat tujuh ekor ikan bujair saja Keduanya pulang dengan hati gembira Sesampainya di rumah Feilun menyerahkan hasil pancingannya pada ibunya Wah, lunci hari ini banyak ikan yang kamu dapat Ujar ibunya sambil tersenyum benar ibu Kibun juga banyak dapat Sudah kamu makanlah dulu Setelah itu kamu tidur dan sore hari akan ibu bangunkan Ujar ibunya Feilun pun melakukan yang diperintahkan ibunya Sore harinya Feilun berlatih sebagai Aimana biasanya Dia tidak membicarakan apa yang terjadi di telaga kepada ibunya Dan saat kakeknya datang Ia baru menghentikan latihannya Bagaimana hari kongkong tanya Feilun Hari ini cukup sibuk Terlebih rombongan Hon Piau Kiok datang untuk menagih sewa likuan Sahut kakeknya Kahu hujin sangat cerdik mengembangkan modal yang ia miliki Selali usian Benar si Anji Sekarang Kahu Shochia tidak perlu lagi bolak-balik antara Kai Feng dan Bicu Sambil jalan Piau Kioknya bisa memungut tagihan Sahut Li Ugan Dan saya baru mendengar bahwa Kahu Shochia ternyata sudah menikah Dan yang mengelola Piau Kiok ini Kahu Shochia bersama suaminya Ujar Li Ugan Kongkong kalau namanya Han Piau Kiok Han itu kan marga Seperti saya marga Han Lalu kenapa dijadikan nama Piau Kiok tidak seperti Piau Kiok yang ada dua blok dari rumah hitam namanya Kai Feng Peng Garuda Kai Feng Selava Ilun Benar Lun Ji Mungkin suami Kahu Shochia itu bermargahan Jawab Li Ugan Kamu apa yang kamu kerjakan hari ini Lun Ji Tanya Li Ugan Aku tadi memancing bersama Kibun Tangkapannya Lumaya Aku dapat lima ekor ikan bujair dan seekor lele Wah, kalau begitu Kongkong tidak sabar ingin makan Ayoklah Kongkong jadi lapar mendengar lele Sahut Li Ugan dengan senyum penuh sayang pada cucunya Mereka pun menuju ruangan makan Seminggu kemudian Han Han Pai pergi lagi memancing bersama Kibun Tapi di luar gerbang mereka ditunggu Ali yang bersama dua temannya Dua temannya itu ahli silat sebuah bukuan yang ada di kota itu Bocah tengi hari ini kalau kamu tidak babak belur Jangan panggil aku Ali yang Gerta Ali yang dengan muka merah Seilun berdiri dengan tenang Sementara Kibun sudah pucat ketakutan Ali yang apa tidak salah nih Kamu bermusuhan dengan anak kecil Dan kami minta bantuan Kami tanya seorang temannya yang bertubuh pendek Tapi berotot kekar Dia bisa silat abui Karena itu aku minta pada kalian menghajarnya Sampai babak bundas Sahut Ali yang Walaupun anak kecil pandai silat Jangakaunya tidak selebar kita Tenaganya masih kecil Masa kamu kalah dengannya Walaupun kamu tidak pandai silat selarkannya Yang satu lagi merasa ragu Sudah AMU Kalian hajar saja Janji aku akan traktir kalian makan dan minum selama tiga hari Sahut Ali yang HMH Kamu saja yang hajar abui Tinggimu tidak jauh selisih dengan anak itu Sahut AMU Eh tunggu dulu Ini anak siapa Sebab nanti jadi perkara Kalau anak orang penting Selah abui orang penting Apa dia Hanyalah anak seorang janda sahut Ali yang Janda-janda yang mana Selah AMU Janda yang sering kami ikuti bersama si A Cheng jika ke pasar Oh janda itu Eh jandanya cantik denok loh Ali yang dan tubuhnya sangat meng Tutup mulut kalian dan jangan mengatai ibuku Bentak Feilun dengan hati marah dan perih Mendengar bentakan bertenaga itu membuat abui terdiam Tidak dapat melanjutkan kata-katanya yang hendak mengatakan menggairahkan Heh bocah memang ibumu menggairahkan Kamu mau marah? Marahlah panggil ibumu ke sini Biar aku kerjai sampai ibumu ngos Plak Adoh Plak Agah Buk Huhgah Buk Des Plak Plak Selah AMU Namun dengan tidak diduga Feilun sudah melompat ke arahnya Dua tamparan pada mukanya membuat ia menjerit Kemudian disusul dua pukulan menghantam leher dan bahunya Dan diakhiri sebuah tendangan kilat pada perutnya sehingga ia terjerembak Lalu Feilang menduduki dada AMU dan dua tamparan dihadiahkannya lagi pada muka yang sudah bersimbah darah Karena bibirnya pecah Dan dua tamparan terakhir ini membuat empat gigi AMU tanggal dari gusinya Luar biasa kemarahan Feilun dalam serangan sekejap dan tidak terduga Abui baru sadar dar terkejutnya AMU sudah pingsan muka bersimbah berdarah Lehernya memar membiru, tulang pundaknya remuk, serta perutnya terguncang Melihat keadaan rekannya Abui pucat pias Ali yang terperangah dengan tubuh menggigil Feilang mendekati Abui Tuh, tunggu sa, saya tidak melawan Sa, saya menyerah Ujar Abui sambil berjongkok Plak, aduh, plak, auh, mulutmu juga harus ditampar karena berani mengatai ibuku Ujar Feilang sambil menampar dua kali pipi Abui Dan sama hal dengan AMU, tiga gigi Abui melesak dari gusinya, mulutnya berdarah Keilun mari kita pergi ujar Feilun sambil mengambil kembali pancingnya Sorot matanya yang tajam menata paliang yang menggigil Sekali lagi kamu cari perkara dan berpikiran buruk pada ibuku Aku sumpah akan mengeluarkan jantungmu Ancam Feilun, mendengar itu luar biasa ketakutan Ali yang sampai-sampai celanannya basah terkencing-kencing Feilun dan Keilun menuju telaga Keilun semakin kagum pada temannya ini Saat mereka sedang bersandar di bawah pohon Feilun aku tidak menduga bahwa kamu sehebat ini, puji Keilun Ah, sudahlah Keilun, kamu jangan memuji-muji saya Benar aku risih dan malu, baiklah Tapi bolahkah aku tahu di mana engak kau belajar silat? Aku belajar silat di bawah bimbingan kakek dan ibuku Jawab Feilun berarti kakek dan ibumu ahli silat yang hebat Kalau begitu, aku tidak tahu ukuran hebat itu sampai di mana Sudahlah kita bicara topik yang lain saja Sahut Feilun Bagaimana kabar adikmu lanlan saya dengar ia sakit Sudah baik kan, setelah dua hari minum obat busin C Jawab Kibun lanlan sakit apa tanya Feilun Dia sakit perut, entah makan apa sehingga sakit begitu Sahut Kibun Eh, pancingmu diserobot lagi Kibun teriak Feilun Kibun dengan cepat bangkit dan menarik pancingnya Seekor lele besar Kibun dapatkan Acara memancing terus berlanjut Kali ini agak lewat siang mereka pulang Feilun dapat dua ekor lele dan empat bujair Sementara Kibun dapat lima ekor bujair dan seekor lele Sementara Kibun